Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 2. Bab 5. Sewaktu Siang Kuan Kieh hendak membuka mulut lagi orang itu terus goyang-goyangkan kepala memberi tanda supaya ia jangan berbicara terus, lalu ia berkata, Lu kamu barangkali akan mulai, meski aku mempunyai kepandayan menotok jalan darahmu tetapi aku tidak berdaya mencegah lu kamu yang hendak mulai bekerja itu. Dalam hati Siang Kuan Kieh bertanya-tanya apakah reaksi luka dalam badanku ini adalah sedemikian hebat seperti apa yang ia katakan? Sebelum lenyap pikirannya itu, benar saja darah dalam badannya dirasakan bergolak, sehingga terkejutlah ia. Tetapi darah yang bergolak itu agaknya tertahan oleh sesuatu barang yang kuat sehingga tak dapat menerobos keluar dan menimbulkan perasaan yang tidak enak dalam dirinya. Ia mulai merasakan penderitaan siksaan dalam badannya, dalam tubuhnya itu seperti ada gelombang yang menggolak, sehingga menimbulkan rasa muak dan beberapa kali ingin muntah, sakit di otaknya lebih hebat, kepalanya dirasakan seperti akan pecah. Saat itu ia baru tahu bahwa yang dikatakan oleh orang itu, bahwa benarlah penderitaan semacam itu bukan setiap orang yang sanggup menahan. Orang tua itu dengan seksama mengawasi perubahan muka siangkoan kiet, saat itu ia sudah menyaksikan dahinya yang penuh peluh, sehingga ia mengetahui bahwa lukanya sedang mulai, lalu berkata sambil menganggukan kepala, Anak, siksaan semacam ini benar-benar tidak enak, lekas dengar nasihatku, pejamkan matamu, hilangkan semua pikiran yang bukan-bukan dalam hatimu, mungkin ada gunanya. Jikalau kau menuruti kehendak hatimu dan mencoba melawan dengan kekerasan jangan kata cuma kepandayanmu seperti sekarang ini, sekalipun lebih tinggi kepandayanmu juga tidak mampu menahan. Siangkoan kiet tahu bahwa ucapan orang itu tidaklah bohong, maka ia segera menurut dan benar saja perasaan sakit itu perlahan-lahan mulai berkurang. Orang tua itu melihat siangkoan kiet berbuat seperti apa yang dikatakan, mukanya menunjukkan perasaan girang, ia berkata, orang muda yang penting adalah mau mendengarkan nasihat orang tua, apakah sekarang merasa agak enak? Enak sedikit, terima kasih. Aku juga tidak menghendaki terima kasihmu, sekarang meski kau merasa sedikit enak, tetapi luka itu untuk selanjutnya setiap hari tiga jam sekali pasti akan tambah, dan setiap kalinya lebih hebat dari yang sudah-sudah. Semua ini adalah kesalahan sendiri, karena kau tidak mau mendengar permintaanku, sebaliknya ingin berlagak sebagai orang gagah. Meskipun aku dapat melakukan tetapi tidak dapat menyembuhkan luka itu, ah sekarang aku menyaksikan penderitaanmu itu, benar-benar aku merasa menyesal. Dalam hati siangkoan kie meskipun tergerak oleh perkataan orang tua itu, tetapi ia tidak sudi membuka mulut untuk meminta maaf, namun demikian ia juga tidak dapat merobah perkataan orang tua itu tadi bahwa setiap empat jam ia harus menerima penderitaan semacam itu. Dia berpikir jika luka itu benar seperti apa yang dikatakannya, siksaan ini rupanya tidak sanggup aku tahan lebih lama, rasanya lebih baik aku mati saja. Karena aku pikir bahwa kematian dapat melenyapkan segala penderitaan, hatinya merasa agak tenang, ia lalu berkata sambil tertawa hambar, Lociampoe juga tidak perlu merasa. Menyesal, soal mati hidup sudah tidak kupikirkan lagi, ketika aku menolak permintaanmu tadi, sudah memikirkan akibatnya yang tidak dapat dimengerti oleh Lociampoe. Ia berhenti sejenak, di bibirnya terbayang senyuman pahit, lalu berkata pula, Boampoe merasa terima kasih terhadap pelajaranmu untuk menahan penderitaan ini. Ingin ku dengan sejujurnya untuk menyatakan sedikit kegembira kepada Lociampoe, dengan badan cacap Lociampoe semacam ini, susah pergi sendiri untuk mencari musuhmu, sehingga Lociampoe perlu mewariskan ilmu kepandayanmu kepada orang supaya dapat menuntutkan balas untukmu. Dalam hal ini sebetulnya tidaklah susah, menurut apa yang Boampoe tahu, orang-orang dalam rimba persilatan kebanyakan tergila-gila dan tertarik oleh suatu kepandayan ilmu silat yang luar biasa. Lociampoe boleh menunggu lagi dengan sabar dalam waktu setengah atau setahun, dengan menggunakan irama serulingmu yang menghiurkan, Daya penarik semacam ini tidaklah susah untuk menarik perhatian orang-orang rimba persilatan, orang bodoh semacam Boampoe ini, dalam dunia ini, jumlahnya barangkali sedikit sekali, asal Lociampoe suka menurunkan pelajaran yang luar biasa ini, jangan kata menyuruhnya untuk membunuh 28 orang itu, sekalipun lebih banyak lagi jumlahnya, mereka juga tidak akan menolaki. Orang tua itu tertawa dingin, lalu berkata, aku sudah begini tua, apakah dalam soal serupa itu juga perlu mendengarkan nasihatmu? Siang Kuan Kie mendadak membuka matanya, katanya dengan sungguh, ucapan Boampoe tadi setiap kata keluar dari hati yang jujur, kuharap Lociampoe jangan banyak pikiran. Orang tua itu berkata sambil menghela nafas, Ae jika urusan ini begitu sederhana seperti yang kau katakan, aku juga tidak perlu berdiam dalam menara ini untuk menunggu. Sampai 10 tahun lebih lama, kau harus tahu bahwa kepandayan yang luar biasa, bukanlah setiap orang dapat mempelajarinya, Guru sudah tentu mengambil tempat sangat penting dalam menurunkan pelajarannya, tetapi yang lebih penting adalah bakat dari orang yang diberi pelajaran. Kepandayan yang hendak kuariskan ini, semua bukanlah kepandayan biasa, sudah tentu pula tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Selama 10 tahun lehih ini, setiap kali aku duduk di pinggir jendela, tidak sedikit jumlah orang yang kulihat, tetapi orang-orang yang pernah kulihat selama itu hanya kau seoranglah yang mempunyai bakat untuk mewarisi semua kepandayan, akan tetapi kau tidak suka mengangkatku sebagai guru dan mempelajari kepandayanku. Berkata sampai di sini air matanya mengalir keluar. Siang Kuan Kiai berkata sambil menghela nafas, Bo Ampue bukan tidak suka mempelajari kepandayan ilmu silat Lo Ciampue, sebab terlehih dahulu harus minta izin kepada gurunya yang pertama, tidak dapat berguru lagi pada Lo Ciampue. Satu orang berguru kepada beberapa orang guru, itu merupakan soal biasa, apakah sulitnya? Seseorang yang mempunyai beberapa macam kepandayan ilmu silat dan berbareng berguru beberapa guru, di dalam rimba persilatan memang sudahlah lumrah, tetapi biar bagaimana terlebih dahulu aku sudah mempunyai guru, dengan sendirinya harus minta izin guru pertama, setelah diizinkan baru boleh mengangkat guru baru lagi, ini adalah peraturan mutlak bagi setiap orang yang belajar ilmu silat, bagaimana Bo Ampue berani berlaku lancang? Aku hendak memberi pelajaran ilmu silat kepadamu, semata metu karena melihat bakatmu yang luar biasa, sedikit pun tiada bermaksud merebut murid orang lain. Kau ingin mengangkat guru atau tidak, itu bukan merupakan soal. Penting, segala kebiasaan orang di dunia semacam ini, aku tidak suka, sebaiknya kita hapuskan saja. Meskipun Lo Chiampue tidak berkeras hati memintaku mengangkat guru kepadamu akan tetapi setidak-tidaknya mengandung maksud melepas budi yang ingin mendapat balas, Kau menurunkan kepandayanmu yang tidak ada taranya, tetapi kau telah minta aku menggunakan kepandayan tersebut untuk membunuh musuh-musuhmu. Jikalau musuh-musuhmu itu semua adalah orang-orang jahat atau buas, maka meski aku membunuhnya juga tidak merasa berdosa, Tetapi sebaliknya jikalau orang-orang baik dan tidak berdosa, maka hal itu akan menyulitkan kedudukanku, karena aku tidak boleh mengingkari janjiku dan melupakan budiku terhadap kau, Akan tetapi sebaliknya aku juga tidak dapat membunuh orang baik secara membabi buta, maka telah kupikir masak sebaiknya aku tidak mempelajari kepandayananmu. Tetapi sekarang aku sudah melukai urat-urat na di dalam badanmu, jika kau tidak menerima baik permintaanku dalam soal belajar kepandayan itu maka selanjutnya kau akan lewatkan sisa hidupmu di dalam menara ini, Kecuali tiap hari empat kali harus menerima penderitaan itu, kau masih akan menerima penghinaan dan ejekanku, itu berarti kau hidup tidak, mati pun tidak, dalam waktu tiga bulan saja, Urat-uratmu yang terluka itu akan mulai mempeku, pada saat itu sekalipun hatimu merasa menyesal, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Menurut apa yang ku tahu, tabib yang bagaimanapun pandainya juga tidak mampu menyembuhkan penyakit serupa itu, sekarang kau masih mempunyai waktu cukup banyak. Cobalah dulu dalam waktu tiga hari, benar atau bohong perkataan itu, dalam waktu tiga hari kalau kau bisa berubah pikiran, maka sekalipun mengingat bakatmu yang susah dicari itu, Aku tidak sayang menghamburkan kekuatan murni itu untuk menyembuhkan lukamu, jikalau kau masih tetap membandel itu terserah padamu sendiri biarlah kau Menghabiskan masa remajamu di dalam menara ini untuk mengawani aku seumur hidup. Aku tidak perlu menggunakan waktu tiga hari untuk berpikir sekarang boleh memberi jawaban tegas padamu, selamanya aku tidak akan menyesal. Orang tua itu mengawasi kepadanya sejenak, sekonyong-konyong memejamkan matanya dan menggumam sendiri, satu bocah yang keras kepala. Suasana dalam kamar itu menjadi sunyi, beberapa pot bunga cempaka menyiarkan baunya yang harum semerbak, tetapi bau harum dan indahnya warna bunga itu merupakan suatu kontras yang menyolok dan pemandangan yang menyeramkan keadaan tempat itu. Siang Kuan Kiai berusaha keras untuk melupakan seda ia galanya supaya hatinya tenang kembali, akhirnya dengan tiada terasa ia telah tertidur pulas. Waktu ia tersadar lagi, matahari sudah naik tinggi, sinarnya menyinari ke dalam ruangan melalui lubang jendela. Orang tua itu duduk di pinggir jendela sambil memeluk peti hitamnya, matanya memandang ke angkasa, sikapnya menunjukkan ketenangan pikiran dan kesunyian hatinya. Siang Kuan Kiai diam-diam menarik napas, hatinya berpikir, ia berdiam di menara seperti ini, ternyata sudah sepuluh tahun lebih lamanya. Dalam otaknya mendadak terlintas suatu pikiran, orang yang berkepandaian tinggi seperti dia ini, sekalipun sudah kehilangan dua buah kakinya, rasanya juga tidak mungkin untuk mengurung padanya dalam menara ini, entah apa sebabnya selama sekian tahun lamanya tidak mau berlalu dari sini, dalam kuil tua ini jarang ada manusia yang datang, dan siapa pula orangnya yang tulang-tulangnya disimpan. Dalam guci di ruangan bawah itu? Apakah yang dimakan oleh orang tua ini selama sepuluh tahun lebih? Semua pertanyaan itu telah mengganggu otaknya, ia semakin bingung memikirkan keadaan orang itu. Sekonyong-konyong darahnya dirasakan menggolak, ia tahu bahwa lukanya mulai kambuh, maka dengan buru-buru ia menenangkan hatinya untuk menghadapi siksaan dirinya. Penderitaan kali ini dirasakan lebih hebat dari yang pertama, tetapi ia tahan sambil menggertakan giginya, sedikit pun tidak mengeluh. Orang tua itu duduk sambil mengawasinya dengan metu, tidak beralih, sikap di wajahnya sangat aneh, entah apa yang dipikirkan dalam otaknya. Siang Kuan Kie menengok ke arah orang tua itu, lalu melengoskan kepalanya memandang ke arah lain. Adatnya yang keras lebih suka dirinya menderita, tetapi tidak suka menunjukkan rasa sakitnya kepada orang lain. Orang tua itu berkata sambil tertawa dingin, sekarang ini lukamu baru saja mulai, nanti kalau darah yang tertimbun itu mulai cair dan urat-urat yang kontak mulai kempes, maka dalam darahmu seperti ada binatang yang merayap, penderitaan yang semacam itu. Jangan kata bagi kau yang begitu masih muda usiamu, sekalipun aku yang sudah mengalami banyak penderitaan hidup juga tidak sanggup menahan, dewasa ini, hanya ada satu jalan yang dapat menolokmu. Berkata sampai di situ mendadak diam. Hening sekian lama, ia baru berkata pusat tua, itu adalah waktu darahmu mulai cair nanti, segera menotok tiga jalan darahmu, supaya kau pingsan. Siang Kuan Kie dengan menahan rasa sakitnya, ia berpaling dan menjawab, kebaikan lociampuwe, boampuwe terima dalam hati. Orang tua itu tercengang dan berkata, apa penderitaan semacam itu bukanlah manusia yang sanggup tahan. Anak, sekalipun kau berurat-kawat dan bertulang besi juga tidak sanggup bertahan. Kalau benar-benar boampuwe tidak sanggup menahan, sudah tentu nanti kita akan mengambil keputusan sendiri, tidak perlu lociampuwe ikut memikirkan. Dalam seumur hidupku belum pernah menemukan seorang tidak tahu diri seperti kau ini, nanti kalau kau sudah tidak sanggup tahan, jangan minta pertolongganku. Siang Kuan Kie lalu memejamkan matanya. Sekonyong-konyong ia merasa bahwa darah yang tertimbun dalam beberapa tempat jalan darahnya perlahan-perlahan mulai cair, urat-uratnya yang tadinya melembung, telah menjadi kendur, penderitaan sakitnya mendadak berkurang hatinya merasa lega. Tetapi ia tahu bahwa perkataan orang tua tadi itu bukanlah merupakan suatu gertakan saja, rasa enak untuk sementara ini, pasti akan disusul oleh penderitaan yang lebih hebat, selagi merasa keenakan itu dia mengerahkan seluruh tenaganya menggelinding ke tempat lain. Siang Kuan Kie meski sudah merasakan hebatnya penderitaan itu, tetapi ia merasa bahwa waktunya tidak lama, asal ia sanggup menahan mungkin dapat dilewatkan, andai sudah tidak sanggup, ia akan pikirkan lagi caranya bunuh diri tetapi ia tidak suka penderitaannya itu disaksikan oleh orang tua itu, maka selagi badannya merasa sedikit enak, ia menggelinding ke lain sudut. Orang tua itu agaknya sudah putus harapan terhadap Siang Kuan Kie sehingga ia tidak mengawasi segala tingkah lakunya, ia hanya membuka kotaknya yang berwarna hitam, air matanya mengucur ngalir keluar. Sebaliknya dengan Siang Kuan Kie dia nampaknya memperhatikan setiap gerak-gerik orang tua itu, ketika menyaksikan orang tua itu membuka kotak dan mengucurkan air mata, dalam hatinya merasa heran, pikirnya, apakah isinya kotak itu? Mengapa orang yang sifatnya yang aneh gajil ini, setiap membukanya lalu menangis? Belum lenyap pikirannya luka di dadanya merasa sakit, lalu disusul dengan perasaan ngeri dan kacau, seolah-olah ada kutu merambat dalam darahnya, bahkan semakin lama semakin hebat. Ia mencoba menahan sampai gertak gigi, sedikit pun tidak mengeluh. Tetapi penderitaan secara demikian sekalipun orang bagaimana keras kepalanya, juga tidak sanggup bertahan, badan Siang Kuan Kie sudah penuh peluh akhirnya ia mengeluarkan keluhan juga. Orang tua itu berpaling dan mengawasinya sejenak, kemudian menutup kotaknya, lalu menungahkan kepala dan tertawa terbahak. Setelah merasa puas dia tertawa, baru menengok lagi kepada Siang Kuan Kie lalu berkata kepadanya dengan nada suara dingin, aku kira kau benar-benar seorang berurat kawat bertulang besi, kiranya juga masih tidak tahan. Penderitaan Siang Kuan Kie saat itu sedang di puncaknya, sehingga tidak dengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Orang tua itu sekonyong-konyong melayang ke sampingnya, tangan kanannya bergerak beberapa kali menotok empat bagian jalan darah Siang Kuan Kie supaya ia pingsan. Benar saja Siang Kuan Kie lalu pingsan, tidak terdengar pula suara keluhannya. Ia tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh orang tua itu kepada dirinya, sewaktu ia tersadar, hari sudah malam. Tatkala ia membuka mata, melihat orang tua itu duduk di sampingnya dengan tenang, sinar mata, tajam mengawasi dirinya. Perlahan-lahan ia mengangkat tangannya menekap atas dadanya, agaknya masih merasa ngeri terhadap siksaan yang dideritanya tadi, dengan metu sayupnya memandang wajah orang itu, lalu berkata padanya, kita satu sama lain tidak bermusuhan, apakah gunanya kau menyiksa diriku sedemikian rupa. Di wajah dingin orang tua itu, tiba-tiba terkilas suatu senyuman, ia berkata, Asal kau mau belajar ilmu silaku dan menolong membinasakan dua musuhku, aku akan menyembuhkan kamu. Siang Kuan Kie menggelengkan kepala, ia menjawab sambil berpaling ke arah lain, satu hari satu malam, sebahagian besar waktuku tidak diganggu oleh penderitaan yang semacam ini, sekalipun penjagaanmu keras sekali, tetapi juga tidak sanggup menjagaku terus-menerus. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, usiaku sudah sangat lanjut, entah hari apa aku harus memenuhi panggilan Tuhan, jikalau aku tidak bisa mewariskan kepandaianku ini kepada orang yang berbakat baik sesungguhnya sayang sekali. Dalani dunia ini banyak sekali orang yang berbakat baik, tidak susah kau mendapatkannya, Mengapa kau hanya menginginkan diriku saja? Tidak boleh tidak ku harus mewariskan kepandaianku kepadamu. Menyuruhku untuk membunuh orang sehabis mempelajari ilmu silatmu, biar bagaimanapun aneh aku tidak mau. Seumur hidupku belum pernah aku membuka mulut minta pertolongan orang, hari ini ada perkecualian aku minta kepadamu sekali saja. Lo Ciam Pue ingin minta pertolongan apa dariku? Aku minta kau menerima baik permintaanku untuk mempelajari ilmu silatku, kau suka menganggapku sebagai guru atau tidak, tidak menjadi soal, asalkan kau menerima baik permintaanku untuk membunuh seorang saja, sudah cukup. Siang Kuan Kie menyaksikan sikap orang tua itu yang nampaknya sangat sedih, hatinya merasa tidak tega, diam-diam ia berkata kepada dirinya sendiri, Di dalam dunia di mana ada satu guru yang minta orang mempelajari kepandainya demikian keras permintaan orang ini kepadaku, Entah apa maksudnya? Apakah benar seperti apa yang dinyatakan? Bakat seorang untuk melatih pelajaran ilmu silat luar biasa, susah didapat dan apakah benar aku mempunyai bakat demikian? Setelah itu ia berkata, apakah kepandain Lo Ciam Pue itu, kecuali Bo Mpue, benar-benar sudah tidak dapat dicari orang yang dapat mewariskan? Orang itu kembali menarik nafas, lalu berkata, orang yang berbakat seperti kau ini, meski tidak mudah dicari tetapi juga bukan susah untuk dapatkan, Hanya, kecuali bakat yang paling susah dicari ialah kejujuran hatinya dan kebesaran jiwanya, Orang yang mempunyai bakat semacamkah serta mempunyai kejujuran dan keagungan jiwa sesungguhnya susah sekali didapatkan, Kau harus tahu bahwa orang yang mempunyai bakat dan kepintaran luar biasa, tetapi jikalau tidak mempunyai hati jujur putih bersih dan jiwa besar, Maka semakin tinggi kepandain orang itu, semakin besar bahayanya bagi dunia, aku juga pernah menyaksikan orang. Semacam itu bahkan sudah pernah mengalami sendiri penderitaannya. Berkata sampai di situ sekonyong-konyong dia diam, air mat mengalir turun dari matanya. Orang yang lociampuai ingin aku membunuhnya itu apakah itu orang yang mencelahkan diri lociampuai itu? Pengalamanku ini, aku tidak suka menceritakannya kepada orang lain, Akan tetapi aku dapat beritahukan kepadamu bahwa orang itu bukanlah orang baik-baik. Bolehkah lociampuai beritahukan nama orang itu kepadaku? Tidak. Jikalau boampuai terima baik permintaanmu, tidak nanti akan mengingkari janji, setelah itu nanti lociampuai akan menurunkan pelajaran kepadaku dan memberitahukan nama orang itu. Andai kata nanti hal itu menyulitkan boampuai, bukankah lebih baik aku mati sekarang saja? Karena ia melihat bahwa kepandainya orang tua itu luar biasa tingginya, maka musuhnya pasti juga orang yang kenamaan. Kalau sekarang ia menerima baik bukan saja berarti menanggung kewajiban berat tetapi juga harus dipikirkan apabila musuh itu dari orang golongan baik, hal itu akan menyulitkan baginya, maka ia tidak mau menerima baik permintaan orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berkata, baiklah tidak peduli kau mau menuntutkan balas untuk aku atau tidak, aku juga akan menyembuhkan lukamu dan menurunkan kepandaianku. Boampuai tidak suka tanpa sebab menerima budi orang. Orang tua itu mengangkat tangannya menotok jalan darah di badan siang kuan kie dan berkata, aku hendak menurunkan pelajaranku kepadamu, hasrat ini tidak berubah lagi. Apa kau kira kau dapat menentangnya? Karena siang kuan kie sudah ditotok jalan darah yang membuat ia gagap sehingga mulutnya tidak dapat bicara, lagi pula badannya sedang terluka parah maka tidak bisa berbuat apa-apa, ia cuma bisa mengawasi dengan sepasang matanya, membiarkan orang tua itu memperlakukan dirinya menurut sesuka hatinya. Ia cuma merasa dirinya seperti diurut dan dibolak-balikan oleh orang tua itu hampir kira-kira setengah hari lamanya ia baru merasa satu tangan orang tua itu seperti ditempelkan di ulu hatinya, kemudian hawa panas terasa mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan tenaga dalam orang tua itu sudah sangat sempurna, hawa panas itu mengalir masuk tidak berhenti-henti, tetapi bahwa panas itu sebegitu dekat bagian yang terluka seperti terhalang mengalirnya. Tetapi aliran hawa panas itu kuat sekali kira-kira satu menit baru dapat melalui rintangan itu. Ia merasakan aliran panas yang mengalir dalam badannya itu telah melalui rintangan bagian yang terluka mendadak lenyap, kemudian terdengar suara tarikan napas orang itu. Setelah orang tua itu menarik napas dan menempelkan lagi telapak tangannya di ulu hatinya, hawa panas itu dirasakan mengalir masuk kembali dalam badannya. Kalau lukanya mulai terasa lagi, orang tua itu lalu menotok dirinya sehingga pingsan, supaya daya perasaannya hilang dan melupakan sakitnya. Setelah penderitaan itu berlalu ia membuka pula totokannya dan melanjutkan usahanya untuk mengobati padanya. Orang tua itu menggunakan waktu tiga hari tiga malam, baru menyembuhkan luka dalam badan siangkoan kie, ia lalu membuka totokannya dan berkata padanya, Aku sudah berkeputusan hendak menurunkan seluruh kepandai yang ku kepadamu, satu-satunya permintaanku, setiap hari kau harus meninggalkan menara ini tiga jam lamanya, dalam waktu tiga jam ini, kau boleh mencari barang makanan untuk kau bawa pulang, Tetapi kau harus dengar serulingku dulu baru boleh naik ke atas menara ini. Siangkoan kie mengawasi orang tua itu sejenak, perlahan-lahan berbangkit dan menggerak-gerakan kaki tangannya, kemudian lompat keluar melalui jendela. Angin meniup ke arahnya, semangatnya terbangun, ia berpaling dan mengawasi dalam menara, tampak olehnya orang tua itu sedang duduk di pinggir jendela dengan tangan memegang seruling dan kotak hitam itu di pangkuannya, Kepalanya mendungak ke atas mengawasi angkasa, entah apa yang sedang dipikirkan dalam hatinya, terhadap kepergian siangkoan kie agaknya tidak mau memperdulikannya. Siangkoan kie menarik napas pula, ia memikirkan semua pengalamannya di dalam menara selama beberapa hari ini benar-benar bagaikan impian. Sekonyong-konyong ia teringat kepada jenazah para susiok dan suhenya yang berada di dalam kuil, apakah tidak diganggu oleh binatang buas. Ia segera lari menuju ke kuil tua itu. Masih beberapa tombak jauhnya terpisah dengan kuil itu, hidungnya sudah mencium bau busuk yang amat tajam, ia lalu mempercepat gerak kakinya. Di dalam ruangan di luar kuil itu terdapat banyak bangkai burung, ia merasa heran, dengan cepat lalu masuk ke dalam ruangan. Karena tindakannya yang tergesa-gesa, dengan tanpa sadar kakinya menginjak benda lunak yang hampir saja membuat ia jatuh terpeleset. Tatkala ia menengok ke bawah ia baru dapat melihat di depan pintu ada menggeletak seekor harimau matanya sudah tertutup, agaknya sudah lama mati, dan benda lunak yang terinjak kakinya tadi ternyata adalah bangkai harimau tersebut. Kecuali itu seekor harimau, dalam ruangan pendopo itu masih terdapat banyak bangkai binatang serigala. Semua bangkai binatang buas itu tidak terdapat tanda luka sedikit pun juga, badannya masih dalam keadaan utuh tetapi telah kaku semuanya. Di bagian lain 4 atau 5 jenazah para saudaranya nampak berserakan di tanah dalam keadaan hancur, bau busuk tersiar di mana-mana. Ia adalah seorang cerdik, menyaksikan keadaan demikian, segera tersadar bahwa ahli racun itu benar-benar hebat, semua burung dan binatang buas itu pasti mati setelah makan bangkai manusia yang dalam tubuhnya beracun. Ia menghitung jumlah jenazah sambil menutup hidung, bangkai itu ternyata cuma tinggal 8 buah saja, sehingga dalam hatinya berpihikir, 4 susok dan 12 suheng dan sutue, kecuali 4 orang yang bertindak selaku metumete, seharusnya masih tinggal 12 buah. Ia memeriksa lagi dengan seksama, bangkai itu meski ada yang sudah rusak, tetapi masih dapat dikenali, keadaan 8 bangkai itu serupa, 4 yang lainnya, tidak mungkin ditelan bulat oleh binatang buas itu. Karena hatinya merasa curiga, sekali lagi ia memeriksa satu persatu dengan seksama, benar saja ia segera dapat kenyataan bahwa di antara bangkai itu sudah tidak terdapat satupun yang berjenggot putih sehingga dalam hatinya diam-diam berpikir, apakah karena kekuatan tenaga dalam 4 susok yang sudah sempurna sehingga berhasil mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya dan kemudian berlalu dari sini. Sekonyong-konyong terdengar suara seruling, kali ini sangat aneh dan tidak enak. Ketika pikirannya merasa heran, tiba-tiba hidungnya dapat mencium bau amis yang terbawa oleh angin, telinganya mendengar suara orang tua itu, bocah lekaslah tinggalkan ruangan kuil. Suara itu kemudian disesul oleh suara mendorunya angin yang meniup kencang. Dalam hati siang kean kie lalu timbul perasaan siap-siaga, sebab suara angin itu sangat aneh, dengan cepat ia melompat melesat meninggalkan ruangan itu. Sebentar kemudian, matanya sudah dapat melihat seekor ular raksasa sedang menggoyangkan kepala dan mementang mulutnya yang lebar, sementara itu semua bangkai burung yang menggeletak di luar kuil nampak berterbangan, tersedot masuk ke dalam mulut ular raksasa itu. Dalam waktu sekejapan mati saja, bangkai burung yang jumlahnya ratusan ekor itu, sudah masuk ke dalam perut semuanya. Siang kean kie meski seorang yang mempunyai kepandayan cukup tinggi, tetapi ketika menyaksikan bentuknya ular raksasa itu, juga merasa ngeri, tetapi tertarik oleh perasaan heran, ia menyaksikan ini tidak ingin berlalu. Di telinganya kembali mendengar suaranya orang tua, ular raksasa itu bukan saja seluruh badannya mengandung racun, tetapi juga mulutnya dapat menyemburkan kebut beracun yang dapat membuat badan orang terluka, kalau kau dapat dilihat olehnya, sulit untuk lolos dari mulut ular itu. Sementara itu, ular raksasa itu sudah menutup mulutnya dan kepalanya sudah melosok masuk ke dalam kuil. Siang kean kie tidak dapat melihat lagi. Ia melompat naik ke atas atap kuil, terus lari menuju ke menara. Orang itu nampak duduk di pinggir jendela begitu dapat lihat siang kean kie sudah balik, nampaknya sangat girang. Dalam hati siang kean kie sebetulnya ada banyak hal yang ingin ditanyakan pada orang itu, tetapi heran, begitu berada di hadapan orang tua itu, sepatah pun tidak ada yang ditanyakan. Orang itu berpaling dan mengawasi siang kean kie sejenak, sebentar kemudian, ia mulai meniup serulingnya lagi, di antara mengalunnya suara seruling itu, ular raksasa mendadak tertampak, ular raksasa itu lari tergesa keluar dari kuil. Bukan kepalang terkejut siang kean kie. Dalam hatinya berpikir, kiranya ular raksasa itu tadi dipanggil oleh suara seruling ini. Setelah ular raksasa itu berlalu, orang itu menghentikan serulingnya, lalu berpaling dan berkata kepada siang kean kie, anak, hari ini tanggal berapa? Siang kean kie berpikir sejenak lalu berkata, barangkali tanggal 11 bulan 8. Tanggal 11, 12 dan 13 malam, ada keramaian akan kita saksikan. Keramaian apa? Orang tua itu berpaling dan mengawasi siang kean kie sejenak, lalu menjawab dengan perkataan yang menyimpang dari pertanyaannya, kau beberapa kali keluar masuk di tempat ini, di bawah maupun di atas sekitar tempat ini, sudah meninggalkan banyak bekas, lekas kau hapus semua bekas itu, lalu pergi cari lagi buah-buahan untuk hidangan, mulai besok kita harus bersembunyi dalam menara ini tidak boleh keluar sembarangan, supaya jangan sampai jejak kita diketahui oleh orang lain. Dengan perasaan heran siang kean kie mengawasi orang tua itu, kemudian ia keluar dari menara. Meskipun dalam hatinya ingin dengar ucapan orang itu selanjutnya, tetapi tindakannya dengan tanpa disadari sudah berlawanan dengan keinginannya. Ia menghapus dulu bekas kakinya di sekitar tempat itu lalu berangkat untuk mencari makanan. Sejak lukanya disembuh lecan oleh orang tua itu ia kadang merasa otaknya seperti kosong melompong, ada kalanya sekalipun otak yang merasa jernih, tetapi dengan cepat pikiran jernih itu sudah lenyap lagi. Dalam hatinya sebetulnya ingin lehis yang meninggalkan tempat tersebut, tetapi dengan tanpa sadar ia sudah melakukan apa yang diperintah oleh orang tua itu. Ia lari sejauh kira-kira lima pal, jangankan perkampungan, sedangkan satu manusia pun juga tidak dijumpai. Diam di arn hatinya merasa cemas. Di tempat belukar semacam itu, kemana harus mencari makanan? Tiba-tiba terdengar suara bunyi binatang ketika ia memasang matanya, di suatu tempat yang tidak jauh darinya ada beberapa ekor binatang monyet besar, ia lalu lari ke arah binatang itu. Binatang monyet itu, ketika melihat kedatangannya, mendadak berpencar dan berbaris menjadi satu baris untuk merintangi siangkoan kie. Tempat di mana monyet-monyet itu berdiri merupakan satu mulut dari sebuah lembah yang lebarnya tidak lebih dari satu tombak, maka ketika monyet itu berpencar dan berbaris di hadapannya, mulut lembah itu segera penuh dikawal oleh monyet-monyet. Siangkoan kie berhenti, ia mendapatkan kenyataan bahwa kawanan binatang monyet itu mengawasinya dengan sinar matu buas, beberapa ekor di antaranya ada yang menunjukkan gigi, agaknya ingin maju menerkam. Selagi hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba hidungnya dapat mencium bau wangi yang tertiup angin. Kawanan monyet itu ketika melihat bahwa ia tidak pergi, lalu memperdengarkan suara riuh dan maju menerkam, gerakan kawanan monyet itu lincah dan gesit sekali dibanding dengan orang kengkong biasa mungkin lebih gesit. Siangkoan kie melesat tinggi, menyambuti serankan kawanan monyet itu, dua ekor monyet dapat terluka, lainnya menjadi kalut, siangkoan kie menggunakan kesempatan itu lari masuk ke dalam rimba. Dalam lembah itu ternyata penuh dengan tanaman buah apel, yang masak-masak harum wangi, dari jauh sudah menusuk hidungnya. Sudah beberapa hari siangkoan kie tidak pernah makan dan minum maka ketika menghadapi buah-buah yang segar, sudah tentu menelan air liur. Ia lalu memetik dua buah, dan dimakan dengan lahapnya. Setelah menghabiskan dua buah apel besar itu badannya nampak segar lagi karena dianggapnya di tempat itu tidak ada barang lain yang dapat dicari maka ia lalu memetik lagi sebanyak mungkin dibawa pulang ke dalam menara. Dalam anggapannya, orang tua yang berdiam di dalam menara selama 10 tahun barangkali belum pernah makan buah apel sesegar ini, tentunya ia akan merasa girang sekali. Siapa menduga orang tua itu hanya mengawasi saja buah apel itu kemudian berkata padanya dengan nada suara dingin, sejak hari ini, aku akan mulai menurunkan pelajaran kepadamu. Perlahan-lahan ia menggerakkan matanya memandang dengan seksama seluruh bagian tubuh siangkoan kie, lalu ia berkata pula, meskipun kau sudah pernah belajar ilmu silat tetapi sayang apa yang kau pelajari jauh berlainan dengan ilmu silat yang akan aku ajarkan padamu. Sekarang terpaksa harus dimulai dari awal lebih dulu harus mempelajari caranya mengatur pernafasan dan bersemedi. Aku sudah belajar itu semua, jika harus mengulangi lagi. Soal kekuatan tenaga dalam, sesungguhnya tidak habisnya kita pelajari apalagi pelajaran yang akan kuturunkan kepadamu, adalah salah satu rahasia besar dalam merimba persilatan, lekas kau atur pernafasanmu, dengarkan syarat tawalan yang akan ku pelajarkan padamu. Bapak 6. Meskipun dalam hati siangkoan kie penuh rasa curiga, tetapi dengan tanpa menyadari ia sudah menurut perintah orang tua itu. Ia duduk bersilah dan mulai mengatur pernafasannya. Sementara itu di telinganya mendengar suara orang tua itu yang berkata kepadanya, pejamkan matamu, bersihkanlah pikiranmu, tujukan perhatianmu ke dalam, hati, lima pusar menghadap keluar. Syangkoan kie menurut apa yang dikatakan tetapi ketika mendengar perkataan terakhir, mendadak membuka matanya, dan bertanya, apa artinya lima pusar? Orang tua itu menjawab sambil tersenyuren, lima pusar artinya. Mendadak ia tutup mulut dan membuka telinganya. Syangkoan kie yang menyaksikan kelakuan orang tua itu, juga segera memasang telinga, tetapi kecuali suara meniupnya angin dari gunung, tidak terdengar suara apa lagi. Ketika hendak bertanya, tiba-tiba orang tua itu berkata pusat tua, sudah tidak bisa belajar, lekas tutup semua jendela. Menyaksikan sikap orang tua yang sangat serius, ia terpaksa bangkit dan menutup semua daun jendela. Orang tua itu berkata pula sambil menujuk dalam sebelah kirinya, kau boleh menyembunyikan diri di bawah jendela itu untuk menyaksikan keramaian, tidak peduli melihat kejadian apa saja yang menakutkan atau mengejutkan, kau tidak boleh mengeluarkan suara. Syangkoan kie mengawasi orang tua itu sejenak, baru melongo keluar sedang dalam hatinya berpikir entah apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Belum lenyap pikirannya kembali terdengar suaranya orang tua itu, orang yang datang itu adalah seorang kuat dari golongan Bip Chong Pai di Tibet, kau harus perhatikan kepandayan ilmu silatnya, apa bedanya dengan ilmu silat dari daerah Tlonggoan? Belum lagi menutup mulutnya, dari jauh tampak suatu titik bayangan merah yang lari menuju kemari. Syangkoan kie mengawasi dengan seksama orang yang datang itu berperawakan tinggi sekali menggunakan serupa benda mas untuk mengikat rambutnya, badannya mengenakan jubah padri warna merah, di atas batok kepalanya ada bekas cacat sebesar telur bebek, orang itu berdiri di atas atap, melongok ke bawah memandang keadaan sekitarnya. Mendadak ia melayang melesat tinggi tiga tombak, di tengah udara ia jungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, bagaikan peluru yang meluncur ke bawah. Ilmu meringankan tubuh yang jarang tertampak dalam dunia ini, membuat terpesona Syangkoan kie. Di dalam tempat yang sunyi seperti itu, dengan tiba-tiba kedatangan seorang tokoh kuat dari daerah barat, benar-benar merupakan suatu hal yang sangat aneh, meski Syangkoan kie dapat menduga akan terjadinya hal-hal yang luar. Biasa tetapi ia tidak dapat menduga sebab musabatnya. Namun demikian ia juga tidak berani menanyakan kepada orang tua itu, semua pertanyaan cuma disimpan dalam hatinya sendiri. Tiba-tiba dari bawah menara terdergar satu suara tiupan aneh, kemudian disusul oleh suara tindakan kaki yang berat, lalu terdengar pula suara orang bicara, entah dengan menggunakan bahasa apa, segera datang seseorang lagi tetapi apa yang dibicarakan oleh dua orang itu ia tidak dapat mengerti sama sekali. Ia berpaling dan mengawasi seorang tua, nampaknya sedang pasang telinga memperhatikan pembicaraan kedua orang itu, hal itu mengherankannya karena dua orang yang bercakap-cakap itu, kalau bukan menggunakan bahasa Utgul tentunya bahasa Tibet. Buat orang daerah Tionggoan yang mengerti bahasa itu jumlahnya sedikit sekali, tapi orang tua itu mendengarkan dengan seksamna, mungkinkah dia memahami bahasa itu? Kedua orang itu setelah bercakap-cakap sebentar kembali terdengar suara tindakan kakinya yang berat agaknya sedang berjalan menuruni tangga. Dalam hati Siang Kuan Kie meski ada banyak hal yang ingin ditanyakan kepada orang tua itu, tapi ketika ia ingat sikap bangga sewaktu ia menanyakan tentang lima pusar, terpaksa ia urungkan maskutnya. Nampak hening cukup lama, orang tua itu tiba-tiba menanya Siang Roan Kie sambil ketawa, apakah kau mengerti apa yang dibicarakan oleh dua padri dari Tibet itu tadi? Buan Pue tidak paham bahasa Tibet. Meski mereka padri Tibet tetapi dalam pembicaraannya tadi mereka menggunakan bahasa Utgul. Benarkah Locian Pue paham bahasa Utgul apakah aku perlu membohongi kau? Locian Pue mengerti petenbicaraan mereka, apakah yang mereka bicarakan? Apakah kau meninggalkan sesuatu bekas di atas menara? Siang Kuan Kie menganggukan kepala, sebelum yang dijawab orang tua itu sudah mendahulunya, seorang padri menemukan bekas yang kau tinggalkan, ia berkata bahwa dalam menara pasti ada orang yang bersembunyi, sehingga mengusulkan supaya diadakan penyelidikan. Satunya lagi mengatakan bahwa bekas itu belum tentu orang yang meninggalkan, andai kata benar ada orang bersembunyi dalam menara ini, juga tidak perlu ditakuti. Dua orang itu setelah saling tukar pikiran sekian lama lalu berlalu. Setelah berkata sekian banyak, orang tua itu mendadak teringat hal yang penting sehingga sekonyong berhenti dan melesat ke satu sudut, ia membuka kotak warna hitam itu dan mengambil sebutir pel warna merah, setelah menutup kembali kotak itu, ia melesat balik dan berkata, kau telan dulu pel ini. Orang tua itu segera melakukan apa yang telah dipikir, belum pernah menceritakan alasannya. Siang Kuan Kie sangsi sejenak lalu menyambuti pel itu ditelannya. Demikian ia bertanya, dua padre dari Tibet itu jauh datang ke daerah Tionggoan, entah apa maksudnya mencari kekuil tua ini? Orang tua itu mendadak membuka lebar matanya, dengan sinar matah, raja menatap wajah Siang Kuan Kie dan berkata, ini adalah suatu pertandingan ilmu silat yang menggemparkan dunia rimba persilatan, kedua pihak mengelurkan turunannya yang tidak dapat dinilai, Ah sayang! Sekali bahwa kejadian besar yang sangat menggemparkan ini, sedikit sekali jumlahnya orang yang tahu. Perkataan itu diucapkan dengan suara agak nyaring sehingga Siang Kuan Kie yang mendengarkan sampai berdiri termangu, lama baru bertanya, dalam dunia Kang Ong soal pertandingan ilmu silat memang sering terjadi tetapi paling juga hanyalah seorang atau beberapa orang yang bersangkutan, yang terluka, atau binasa, dengan bertarungan yang tidak ternilai, benar-benar membuat Bo Ampue tidak mengerti. Orang tua itu membuka daun jendela di sampingnya seraya berkata, sebelum sepasang kakiku terpotong, aku pernah menjelajahi seluruh negeri, banyak sudah pertandingan ilmu silat yang aku pernah saksikan, hal serupa itu memang tidak mengherankan, tetapi kali ini yang mengherankan adalah pertaruhan dari kedua pihak yang sangat luar biasa itu, ah jika mereka benar-benar segan memenuhi janji mereka, sesungguhnya akan menimbulkan akibat yang tidak dapat diduga oleh semua orang. Entah apa yang digunakan untuk pertarungan bagi orang kedua belah pihak? Pihak yang satu mempertaruhkan dirinya sebagai Buddha untuk seumur hidupnya berikut semua orang dari daerah barat. Pihak yang lain mempertaruhkan hendak membunuh semua tokoh-tokoh kuat rimba persilatan daerah Tionggoan, kemudian musnahkan kepandainya sendiri, mengundurkan diri dari dunia Kang Ou dan menyerahkan seluruh daerah kekuasaannya kepada yang menang. Apa adakah kedua pihak yang bertanding itu raja pada dewasa ini? Bukan. Kalau bukan raja, ia hendak menyerahkan daerah kekuasaannya kepada yang menang, ini bukankah merupakan suatu kejadian yang lucu, sekalipun ia berani mengucapkan demikian, apakah padri Tibet itu mau percaya? Apa yang aku dengar hanya itu saja, soal ini dimulai lima tahun berselang, mereka telah mengadakan perjanjian pertaruhan itu di dalam menara penyimpan kitab, aku waktu itu belum dapat melihat bagaimana mukanya orang yang mengadakan pertaruhan itu, di antara daerah-daerah barat. Dua orang dari suku Hue dan Tibet banyak yang mempunyai kepandain tinggi, tidak mustahil ada yang timbul keinginan untuk mementangkan sayapnya ke daerah Tionggoan. Perlahan-lahan matanya menatap Siang Kuan Kie kemudian berkata pula, tetapi orang-orang kuat yang benar-benar dari golongan Bit Chong, jarang sekali mau diperalat oleh orang lain, maka bagaimana keadaan yang sebenarnya, aku juga tidak mengerti, kini masih ada waktu beberapa hari, setelah mereka datang tidak susah bagi kita untuk mengetahui ya. Walaupun mengetahui rahasia mereka, tetapi aku juga sudah tidak bisa campur tangan, untuk mengeluarkan tenaga bagi nasib sesama manusia yang tidak berdosa itu. Tatkala mengucapkan perkataan yang terakhir ini, orang tua itu menunjukkan sikapnya yang sangat sedih. Siang Kuan Kie merasakan bahwa orang tua ini tidak begitu jahat sebagai apa yang dibayangkan, bahkan sebaliknya merupakan seorang tua yang berjiwa kesatia, dan mengingat kepentingan sesama manusia, maka timbulah perasaan simpatih dalam kalbunya, ia berkata, kepandain ilmu silat Lociampoe sudah mencapai ke suatu taraf yang tidak ada taranya, hal ini sudah Boampoe saksikan dengan metu kepala sendiri, walaupun kehilangan dua kaki juga tidak menjadi halangan besar, jikalau salah satu dari orang itu benar-benar bermaksud hendak mencelakakan nasib rakyat dan negara, Boampoe menyediakan tenaga membantu Lociampoe. Tiba-tiba ia ingat kepandainya sendiri yang masih belum berarti jika dibandingkan dengan orang kuat itu, bagaimana dapat membantu, maka untuk sesaat ia terdiam, kemudian berkata pula, Boampoe tahu kepandainya sendiri masih terlalu rendah, sehingga tidak dapat membantu Lociampoe, tetapi Boampoe rela sekali mengikuti jejak Lociampoe, sekalipun akan hancur lebur badanku juga tidak kupikirkan lagi. Orang tua itu mendongakan kepala dan berpikir, barulah berkata, kalau sudah tiba saatnya nanti kita bicarakan lagi, jikalau keadaan dan kekuatan kita mengizinkan, sudah tentu kita harus mengeluarkan tenaga untuk menolong nasib sesama manusia. Setelah berpikir agak lama tiba-tiba ia herkata lagi dengan nada suara dingin, tidak peduli kau melihat kejadian apa saja, sebelum aku bertindak kau jangan semelarangan bergerak. Siang Kuan Kiai baru saja menyaksikan sikap orang tua itu yang sangat ramah, tetapi dengan tiba-tiba telah berubah dingin, dalam hati ia merasa tidak enak. Pikirnya, orang tua ini meski bukan orang jahat, tetapi sikapnya sebentar hangat sehentar dingin, benar-benar sulit sekali diikuti. Ketika sedang berpikir tiba-tiba terdengar suara orang tua itu yang berkata dengan nada rendah, lekas tutup daun jendela yang terbuka itu, ada orang datang lagi. Karena sudah ada pengalaman yang pertama, Siang Kuan Kiai tahu bahwa daya pendengaran orang tua itu tajam sekali sudah tentu tidak bisa salah dengar, maka ia cepat menutup jendela, lalu menyembunyikan dirinya di bawahnya. Tidak lama kemudian, benar saja terdapat dua bayangan orang muncul di atas atap rumah. Dua orang itu berpakaian ringkas semuanya, di belakang punggung mereka masing membawa senjata. Begitu melihat, ia sudah dapat mengenali bahwa mereka itu bukanlah orang dari daerah perbatasan. Kedatangan kedua orang itu jauh berbeda dengan kedatangan dua padri dari Tibet itu tadi, kedatangan mereka agaknya memakai benda untuk menyembunyikan dirinya, maka setelah berada di atas atap rumah baru kelihatan. Dalam hati Siang Kuan Kie lalu berpikir, orang dari daerah Tionggoan, memang sifatnya lebih licik dari orang daerah luar perbatasan. Belum lagi lenyap pikirannya, dua orang yang berada di atas rumah itu mendadak memencarkan diri menuju ke menara dengan mengambil jalan masing. Jalan yang diambil oleh dua orang itu sudah berlainan dengan jalan yang ditempuh oleh padri Tibet tadi, mereka berjalan secara sembunyi tidak berani terus terang menunjukkan dirinya. Siang Kuan Kie sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada dua orang itu, tiba-tiba di atas atap sebelah kirinya mendadak tampak berkelebatnya bayangan orang, ketika ia berpaling di sana ternyata juga ada berdiri dua orang lagi. Ia terkejut dan cepat menyembunyikan dirinya di bawah jendela. Ia merayap perlahan-lahan ke jendela sebelah kiri, benar saja segera dapat lihat dua orang berpakaian ringkas dengan membawa senjata di punggungnya berdiri di atas atap sebelah kanan. Satu di antaranya berkata sambil menunjuk ke menara, di atas atap rumah ini, ada sebuah renggon kecil yang menonjol baik untuk tempat menyembunyikan diri, dari situ dapat melihat pemandangan keseluruhan sekitar kulil apalagi. Tempatnya sangat tersembunyi, kalau kita tidak berada di atas atap rumah tidak akan dapat melihatnya. Siang Kuan Kie terperanjat, dalam hatinya berpikir, jikalau mereka hendak mengadakan penyelidikan di dalam menara ini, sesungguhnya sangat berbahaya. Terdengar suara seorang lagi berkata, dalam hal ini bagaimana kita dapat bertindak sendiri, tunggu setelah pemimpin kita datang biar beliau yang mengambil keputusan sendiri. Orang yang pertama bicara tadi berkata pula, kalau begitu kita periksa dulu keadaan dalam menara, toh tidak ada halangan. Setelah itu ia menggerakkan tangannya, barangkali memanggil kawannya supaya datang berkumpul. Hati Siang Kuan Kie mulai cemas, pikirnya, celaka menara ini tidak seberapa, jikalau mereka hendak memeriksa di mana ada tempat lagi untuk menyembunyikan diri. Tetapi ketika ia menoleh ke arah orang tua, ternyata sikapnya masih tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Genting atap di luar jendela tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki sangat perlahan. Siang Kuan Kie tahu bahwa sudah ada orang di luar jendela, maka ia menarik kepalanya dan ia cepat menyembunyikan badannya di bawah jendela. Ia diam-diam siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Di luar jendela tiba-tiba terdengar suara orang berkata sambil tertawa besar, saudara harus jaga di luar, aku hendak masuk untuk periksa keadaan dalam menara ini. Siang Kuan Kie cepat berdiri bersembunyi di belakang jendela, ia sudah siap apabila ada orang mendorong pintu jendela, ia segera menyerang dengan kecepatan bagaikan kilat. Pada saat itu jalan darah Ciyok Tai Hiat, seperti disentuh oleh sebuah benda, meskipun tidak sakit tetapi tangannya tiba-tiba merasa kesemutan. Tatkala ia menengok, segera tampak olehnya bahwa wajah orang tua itu sudah berubah dengan tiba-tiba, seluruh muka orang tua itu nampak kuning seperti mas, duduk dekat tembok di satu sudut, jikalau orang tua itu tidak menggerakkan tangan kepadanya sesungguhnya sulit untuk mengenalnya. Bukan kepalang terkejut Siang Kuan Kie tetapi ia segera tersadar, karena melihat orang tua itu memakai kedok, ia mengetahui bahwa orang tua itu mempunyai siasat untuk menghadapi musuhnya, cepat ia lari menghampiri dan sembunyi di belakang dirinya. Orang tua itu bentangkan kedua tangannya, baju panjangnya yang kerowongan tiba-tiba melembung untuk menutupi diri Siang Kuan Kie, sekitar pinggir baju, kecuali bagian lobangnya, semua nampak rapat bagaikan dinding. Siang Kuan Kie yang berlindung di dalam baju itu, sedikit pun tidak merasakan sempit, ia dapat bergerak dengan leluasa. Tiba-tiba telinganya dapat mendengar suara terbukanya daun jendela, Siang Kuan Kie mengintip dari celah lobang baju, ia dapat melihat seorang lelaki kira-kira berumur empat puluhan, badannya tegap romannya galak. Orang itu agaknya dikejutkan oleh orang tua yang mukanya bagaikan patung, sejenak nampak terperanjat, baru perlahan-lahan menghampiri. Kemudian, disusul oleh munculnya tiga orang kawannya, yang semuanya maju menghampiri orang itu. Terdengar suara lelaki yang pertama datang tadi berkata, Saudara Tio, lihatlah, ini patung apa. Buddha tidak mirip dengan Buddha, agak mirip dengan patungnya satu dewa, yang menjadi pengawalnya Tuhan Allah, tetapi di bawah kaki ini tidak terdapat patung harimau, tangannya tidak membawa pecut, sudah banyak aku melihat bentuknya patung, tetapi belum pernah menyaksikan patung serupa ini. Sementara itu semua kawannya sudah berada di sekitar orang tua karena jaraknya dekat sekali, ia malah tidak dapat melihat tegas muka tiga orang itu, hanya terdengar suara jawabannya saja, patung ini memang aneh bentuknya, bukan terbuat dari kayu ukiran, juga bukan dari tanah liat. Siang Kuan Kie yang mendengarkan pembicaraan itu belum juga terkejut sebab ia khawatir penyamaran orang tua itu nanti akan diketahui oleh orang itu, sekalipun orang tua itu sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya, tetapi untuk menghadapi empat orang yang menyerang secara tiba-tiba mungkin jupa berat. Tetapi secara tidak disengaja tangannya menyentuh badan orang tua itu, tangan itu dirasakan seperti menyentuh barang keras sehingga diam-diam ia terperanjat, orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam demikian sempurna sebetulnya jarang terdapat. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang bicara, patung ini mungkin terbuat dari kayu garu. Terdengar suara orang lain, tidak mirip, kayu garu pasti ada bau harumnya. Terdengar pula suara orang yang pertarna, kalau bukan dari kayu garu, apakah dia terdiri dari daging manusia yang telah mempeku, coba kau rabah lengannya, kecuali kayu garu, tidak mungkin dari tanah liat atau batu. Siang Kuan Kie merasa tertarik hatinya ia mengulurkan tangan merabat tangan si orang tua, benar saja tangan itu keras seperti batu. Terdengar pula suara seorang berkata, kalian jangan rebut, baik terbikin dari kayu maupun dari tanah liat atau daging manusia yang mempeku, biar bagaimana toh sebuah patung. Seorang lain berkata, saudara Gou terkenal sebagai seorang cerdik, biasanya kau sangat mengagumkan, tetapi kali ini aku tidak dapat menyetujui pendapatmu. Terdengar suara orang itu tadi, saudara lo pasti dapat melihat bahwa debut tanah dalam menara ini sudah dibersihkan, juga ada bekas peninggalan orang yang makan buah apel, kau lalu menganggap bahwa di dalam menara ini pasti ada orangnya, betul tidak? Orang yang dipanggil lo, itu berkata, benar, bagaimana pendapatmu tentang ini? Siang Kuan Kie terkejut, pikirnya, celaka ji kalau mereka dapat menebak jejak kita karena biji buah apel itu benar-benar aku patut disesalkan. Terdengar suara orang yang dipanggil saudara Gou itu, setitik pelita, juga berani mengadu penerangan dengan sinarnya rembulan dan matahari, apakah kau kirakah sendiri yang cukup pintar? Ketahuilah olahmu, di dalam menara ini bukan saja memang ada orangnya, bahkan bukan hanya seorang saja. Siang Kuan Kie sangat khawatir, diam-diam menyiapkan tenaganya. Terdengar pula suara orang itu, cuma orang yang berada di dalam menara ini, sudah lama pergi, aku baru saja memperhatikan keadaan di atas rumah dan ruangan kuil, semua ada tanda banyak bekas jejak kaki manusia, ini berarti. Sebelum kita tiba, sudah ada orang lain yang datang lebih dulu, bekas kaki itu ada yang besar dan kecil, ini suatu bukti bahwa orang yang datang bukan cuma satu, jikalau dugaanku tidak keliru, mungkin sudah ada berapa padri Tibet yang sudah datang lebih dulu memeriksa keadaan di sini, masih ada lagi seorang dari golongan rimba hijau di daerah Tionggoan yang bawa mereka kemari, padri Tibet itu berperawakan tinggi besar, maka bekas kakinya lebih besar, nampaknya mereka berdiam di dalam menara ini dalam waktu yang cukup lama, biji apel itu sudah tentu mereka yang meninggalkannya. Siang Kuan Kie yang mendengar keterangan orang itu diam-diam juga memuji kecerdikan orang tersebut, sayang karena menganggap diri Ria sendiri terlalu pintar sehingga akhirnya menjadi tergelincir. Orang silu itu terdengar pula suaranya, keterangan saudara gol ini benar-benar sudah membuka pikiranku, kau mendapat julukan sebagai seorang cerdik pandai benar-benar tidak sia, kita sudah didahului oleh orang lain, besar kemungkinan bahwa musuh kita sudah mempunyai siasat lain, sebaiknya kita lekas pulang memberitahukan kepada pemimpin kita supaya selekas mungkin mengadakan persiapan. Seorang yang bicaranya agak kasar, saat itu tiba-tiba mengeluarkan suaranya, tidak disangka padri dari Tibet yang kelihatannya tolol dan bodoh, ternyata juga banyak akalnya. Setelah itu suara empat orang itu perlahan-lahan kedengarannya sangat jauh dan akhirnya lenyap sama sekali. Siang Kuan Kieh menunggu sekian lama lagi, setelah menduga orang itu sudah pergi jauh, baru mengulur tangannya untuk menyingkap baju orang tua tetapi ternyata tidak bergerak sama sekali. Perasaan ingin tahu telah membangkitkan keberaniannya untuk mencoba mendorong dengan tenaga sekuatnya. Tetapi segera merasakan ada kekuatan tenaga yang mementur balik dirinya sehingga ia hampir terjatuh. Dalam pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang tua itu berkata, pusar dua telapak tangan, pusar dua telapak kaki, dan pusar di atas kepala, itulah yang dinamakan lima pusar. Lima pusar itu menghadap ke atas untuk menampung semua kekuatan tenaga murni ini adalah kera melatih kekuatan dalam yang tertinggi. Siang Kuan Kieh berpikir cukup lama lalu berkata, Buan Pueh adalah seorang dungu sehingga hanya mengerti satu dua bagian saja. Orang tua itu berkata, inilah salah satu rahasia terbesar dalam kepandaya ilmu silat, kalau kau sudah dapat memahami satu dua bahagian saja, sudah cukup kau gunakan untuk seumur hidupmu sekarang duduklah bersilah dan pejamkan matamu. Siang Kuan Kieh menurut, ia berbuat seperti apa yang dikatakan oleh si orang tua itu. Ia merasa bahwa tenaga murni dalam tubuhnya yang biasa mengalir dengan leluasa, kali ini mendadak seperti terhalang oleh semacam kekuatan hebat sehingga kecepatan mengalirnya darah dalam tubuhnya banyak berkurang, di atas dadanya seperti tertindih oleh barang berat, semua isi perutnya seperti hendak terlepas dari tempatnya. Dalam waktu sangat singkat saja keringat sudah membasahi sekujur badannya, menimbulkan semacam perasaan yang tidak enak. Tetapi ia adalah seorang keras kepala, semakin hebat penderitaannya, semakin tidak mau menyerah, dengan sekuat tenaga ia mencoba menahan semua penderitaan itu. Entah berapa lama sudah berlalu, mendadak ia merasakan kekuatan tenaga murni dalam tubuhnya perlahan-lahan mengalir kebahagiaan yang belum pernah dilalui, tindasan di atas dadanya mulai berkurang, mengalirnya darah mulai teratur, tetapi ia merasakan sangat letih, dengan tanpa dirasa telah terhidur. Ketika ia sadar dan membuka matanya, hari sudah hampir gelap. Orang tua itu sedang duduk di pinggir jendela, matanya mengawasi dirinya setelah nampak ia telah sadar, orang tua itu tersenyum dan berkata, di dalam daerah pegunungan yang sunyi ini, kecuali buah-buahan, hanya daging burung dan binatang terbang yang dapat digunakan untuk pengisi perut, sudah lama kau makan nasi, barangkali tidak biasa dengan hidangan semacam ini. Buan Pue sering mengikuti suhu melakukan perjalanan ke daerah pegunungan yang jarang didatangi oleh manusia, tidur di bawah langit terbuka dan makan buah-buahan sudahlah biasa. Lo Ciam Pue tidak perlu memikirkan diri Buan Pue. Itu bagus, aku juga tidak perlu bersusah hati. Tiba-tiba ia mengambil serulingnya dan mulai meniup lagi. Siang Kuan Kie yang berada di sampingnya, dapat mendengar suara seruling itu sangat lemah, tetapi samar-samar seperti memanggil-manggil seorang. Tidak berapa lama, orang tua itu berhenti meniup, dan berkata kepadanya sambil tertawa, hati manusia banyak yang palsu, bersahabat dengan manusia adalah lebih baik bersahabat dengan binatang. Siang Kuan Kie tiba-tiba teringat bahwa orang tua itu pernah menggunakan serulingnya untuk memanggil ular raksasa, maka ia lalu berkata, apakah Lo Ciam Pue hendak memanggil ular raksasa itu lagi? Semua binatang buas atau burung terbang di sekitar gunung ini, ada kenal baik dengan aku tetapi yang suka bersahabat dengan aku jumlahnya tidak banyak. Dulu kalau aku yang tinggal seorang diri dalam menara ini merasa kesepian, aku sering menggunakan seruling ini memanggil mereka datang kemari sebagai kawan mengobrol. Siang Kuan Kie heran. Ia bertanya, apa-apakah Lo Ciam Pue dapat memanggil mereka? Benar. Di antara manusia dengan hinatang, bahasanya sangat berlainan apakah Lo Ciam Pue paham bahasa binatang? Orang tua itu mendongakan kepala melihat cuaca kemudian berkata, malam ini rembulan terang, kalau bukan karena mereka sedang bertaruh aku boleh memanggil semua sahabatku yang terdiri dari harimau, ular raksasa, lutung dan burung Garuda untuk ku perlihatkan kepadamu. Meski bentuk mereka buruk dan buas tetapi jujur, tidak banyak akal, kalau mereka sedang marah cukup dengan membuka mulutnya menunjukkan giginya atau mementang kukunya, begitu kita melihat sudah tahu, mereka itu dalam keadaan senang atau marah, jauh lebih baik kalau dibanding dengan itu manusia-manusia yang di luarnya kelihatan ramah dan sopan tetapi hatinya lebih kejam daripada binatang. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara geraman harimau. Orang tua itu nampak gembira, ia berkata, ah, si kuning itu sudah kembali, setengah tahun berselang entah apa sebab ia pergi dari sini, berkali-kali kupanggil dengan seruling belum pernah lihat ia datang. Si kuning itu bukankah seekor harimau besar? Orang tua itu mengawasi siang kuan kiai sejenak selagi hendak menjawab, seekor burung besar mendadak melayang turun dan hinggap di atap rumah di depan jendela. Burung itu besar sekali bentuknya sehingga di atap rumah tingginya dua kaki lebih. Orang tua itu mendadak mengulurkan tangannya dan berkata sambil tertawa, oh, burung elang sudah lama kita tidak ketemu. Burung besar itu menonjolkan kepalanya, paruhnya tajam bagaikan pedang, matanya bersinar tajam dengan sikapnya yang ramah sekali, menonjolkan kepalanya ke depan dada orang tua itu. Menyaksikan bentuknya yang besar dan gekar siang kuan kiai lalu bertanya, burung ini begini cerdik, di dalam dunia jarang ada, apakah ini bukan burung elang raja wali raksasa? Benar, ia sebetulnya bukan penghuni di dalam gunung ini, pada tiga tahun berselang kebetulan liwat di sini dan bersahabat dengan aku, tidak disangka tiga tahun kemudian ia masih datang menengok aku, nampaknya rasa persahabatan dari binatang dan burung, rasanya jauh lebih baik daripada manusia. Siang kuan kiai tertarik oleh perasaan heran, ia mengusap-usap badan burung besar itu. Bulunya ternyata sangat licin dan lemas. Pada saat itu dihadapannya kembali tampak seekor harimau besar yang lompat masuk dari jendela. Siang kuan kiai dikejutkan oleh bentuk badan harimau itu yang besar sekali itu. Sementara itu burung raja wali itu tiba-tiba membentangkan sayapnya, dengan kecepatan bagaikan kilat menerkam harimau. Terdengar suaranya orang tua itu berkata, Raya wali, si kuning ini juga sahabatku. Tetapi burung itu ternyata belum paham bahasa manusia, mereka bertempur di atas atap rumah. Pertempuran antara burung dan harimau ini tampaknya ramai sekali. Orang tua itu berulang kali berteriak-teriak memanggilnya tetapi tiada satupun yang mau mendengarkan perkataannya. Setelah kedua pihak masing terdapat luka, orang tua itu agaknya baru ingat bahwa burung dan harimau itu tidak mengerti perkataannya, maka cepat ia meniup serulinya untuk menghentikan pertempuran tersebut. Benar saja, pertempuran dasyat itu lalu berhenti. Burung Raja wali itu lebih dulu terbang kembali kemudian disusul oleh harimau si kuning, keduanya berada di hadapan si orang tua. Orang tua itu berhenti meniup lalu mengulurkan kedua tangannya untuk mengelus kedua binatang itu. Orang tua itu lalu berpaling dan berkata kepada Siangko Ankie, Kau lihat kedua sahabatku bagaimana kalau dibanding dengan renanusia? Siangko Ankie nampak sangsi sejenak lalu menjawab, Belum tentu semua begitu, sekalipun binatang yang sangat sempit juga tidak sempat membedakan yang baik dengan yang jahat. Pada saat itu burung Raja wali itu mendadak menonjolkan kepalanya keluar jenela dan harimau itu juga menunjukkan sikap hendak menerkam. Orang tua itu agaknya terpengaruh oleh perasaan yang sangat girang sehingga daya pendengarannya yang tajam telah hilang. Setelah menyaksikan gerakan kedua binatang itu, baru tersadar, ia lalu memasang telinganya kemudian berkata kepada Siangko Ankie, ada orang datang. Baru saja ia mengeluarkan ucapannya mendadak tampak satu bayangan merah di atas atap rumah di depan jendela, berdiri seorang wanita muda berbaju merah. Hebat sekali kepandayan meringankan tubuh wanita muda itu. Kedatangannya itu tidak menimbulkan suara sedikit pun juga, tahu-tahu sudah muncul di atas atap rumah. Mete burung Raja Wali dan Harimau itu semua ditujukan kepada diri wanita muda itu, agaknya sedang mengawasi segala gerak-geriknya, juga seperti menantikan perintah si orang tua. Siangko Ankie kini baru dapat kenyataan bahwa wanita muda itu cantik sekali tetapi dendanannya agak aneh, rambutnya diikat dengan selendang sutera warna merah terurai ke belakang pundaknya, lengan bajunya cuma sampai di bahagian sikut, sehingga tampak tegas kedua lengan tangannya yang putih, 10 jari tangannya, kecuali 2 jari kepala, semua mengenakan cincin mas, sedang di lehernya ada serinceng kalung mutiara yang mengeluarkan sinar gemerlapan, gaun pendeknya cuma sampai di bagian lutut, sehingga tertampak nyata paha kecilnya yang putih, sepasang kakinya mengenakan sepatu sok yang terbuat dari kulit binatang rusa. Dari dandanannya itu sudah dapat diketahui bahwa perempuan muda itu bukanlah orang dari daerah Tionggoan, namun romannya cantik sekali. Perempuan cantik itu agaknya dikejutkan oleh kedua binatang yang luar biasa besarnya itu, tetapi sejenak kemudian ia tenang kembali, dengan tindakan perlahan ia berjalan menuju ke dalam menara. Orang tua itu, dengan sinar matanya yang tajam mengawasi diri perempuan muda itu agaknya sedang memikirkan sesuatu, mulutnya diam dalam seribu bahasa. Perempuan muda berbaju merah itu ketika berjalan ke tepi atap rumah, dengan tanpa ragu-ragu lompat melesat ke arah daun jendela. Syang Kuan Kiai sangat kagum menyaksikan kelincahan perempuan itu, sementara kedua binatang raksasa itu hendak menerjang. Perempuan muda itu agaknya sudah siap, maka tatkala diserbu oleh kedua binatang itu, ia sudah lompat tinggi dua tombak, setelah berputaran di tengah udara ia melayang turun ke lain jendela. Harimau agaknya penasaran, dia berbalik dan menyerbu lagi. Tetapi gerakan perempuan itu lebih gesit, sebentar saja sudah menyerobot masuk dari lubang jendela. Syang Kuan Kiai mendadak berdiri dan melompat maju merintang di depan perempuan itu sambil berseru, diam. Perempuan muda itu menggeser ke samping kakinya, ia berdiri dengan membelakangi daun jendela, biji matanya berputaran mengawasi Syang Kuan Kiai, tiada sepatah kata keluar dari mulutnya, parasnya juga tiada menunjukkan perubahan sikap apa-apa, ketenangannya itu sesungguhnya di luar dugaan Syang Kuan Kiai, sehingga untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana harus bertindak, tetapi akhirnya ia bertanya juga, apakah kau tidak paham bahasa Han? Perempuan muda itu mengawasi keadaan di dalam ruangan itu sejenak baru menjawab, ternyata menyimpang dari pertanyaan Syang Kuan Kiai, apakah di dalam menara ini cuma kalian berdua saja? Ternyata perempuan muda ini bukan saja fasi berbahasa Han, tetapi juga suaranya sangat tegas dan enak sekali kedengarannya. Bab 7. Belum lagi Syang Kuan Kiai membuka mulut, orang tua itu sudah melayang ke sampingnya dan menanya perempuan itu dengan nada suara dingin, kau bocah perempuan ini adakah murid dari golongan Bit Tiong? Perempuan muda itu menjawab sambil tersenyum, golongan Bit Tiong jarang menerisna murid perempuan, meski aku datang dari daerah perbatasan, tetapi bukan murid golongan Bit Tiong. Tidak peduli kau dari golongan Bit Tiong atau bukan, tetapi karena kau datang dari daerah perbatasan, pasti merupakan salah seorang yang turut ambil bagian dalam pertaruhan pertandingan ilmu silat ini. Kau sudah berani memasuki menara ini jangan pikir bisa keluar dengan selamat. Perempuan muda itu bersenyum, lalu berkata, kakakku sendiri tidak bisa mengendalikan aku bagaimana dengan kau. Ucapan itu kedengarannya terlalu kekanak-kanakan sehingga Siang Kuan Kie merasa geli dan berkata, kita memang tidak seharusnya mencampuri urusannya, tetapi karenakah sudah mengetahui rahasia kita. Perempuan muda itu melirik Siang Kuan Kie sejenak lalu berkata dengan nada suara dingin, kalian orang dari suku Han, biasanya sangat keras sekali dalam peraturan terhadap kaum pria dan wanita, tetapi mengapa kau nampaknya selalu ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan aku? Pertanyaan itu meski sangat lucu tetapi perempuan itu sikapnya nampak serius. Siang Kuan Kie merasa sangat malu, ia mundur dua langkah dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah benar aku memperhatikan kecantikannya? Perempuan itu dengan bangga berkata pula, di dalam kalangan kita suku Utgur, siapa yang berani melanggar aku secara berani begini, segera dihukum mati, tetapi kalau sedang kita merayakan hari suci Tuhan Allah kami di bawah sinar rembulan yang terang, mereka boleh bebas mengajak aku menari. Orang tua itu tiba-tiba mengacungkan tangannya dan berkata dengan nada dingin, sudah 10 tahun lebih aku tidak pernah membunuh orang, hari ini karena keadaan terpaksa, apa boleh buat aku akan membuka pantangan sekali saja. Perempuan itu sedikit pun tidak menunjukkan rasa juri, sambil bersenyum manisya berkata, benarkah kau berani membunuh aku? Mengapa tidak berani? Tetapi orang tua itu ketika menyaksikan paras yang cantik, hatinya berjekat, dalam hatinya lalu berpikir, perempuan ini meski dendanannya agak aneh, tetapi dari sikapnya, menunjukkan sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan kejujuran, ia ternyata tidak percaya kalau aku bisa membunuhnya sehingga sedikit pun tidak bersedia. Oleh karenanya hati orang tua itu merasa ragu tidak dapat mengambil keputusan. Setelah perempuan itu berjalan menuju ke daun jendela, ia baru keluarkan suara bentakannya, ia memerintahkan supaya perempuan itu tetap berdiri di tempatnya. Sementara itu binatang harimau dan burung raja wali itu sudah menghalang di mulut jendela. Dengan alis berdiri perempuan itu berpaling dan bertanya kepada si orang tua. Mengapa kau hendak membunuh aku? Orang tua itu berpikir sejenak baru menjawab, asal kau tidak memberitahukan kepada orang lain tentang pertemuanmu dengan kita, aku akan lepaskan kau dari sini. Paras perempuan muda itu mendadak menunjukkan sikapnya yang heran, biji matanya yang hitam jernih berputaran di wajah dua orang itu, dalam hatinya agaknya sedang memikirkan suatu persoalan yang amat sulit. Lama ia baru menanya dengan nada suara dingin, kalian tidak mengijankan aku memberitahukan kepada orang lain, kiranya pasti ada orang yang bermusuhan dengan kakakku. Kalau aku ada orang yang bermusuhan dengan kalian bagaya nana aku dapat mengijankan kau dengan mudah berlalu dari sini, asal kau tidak membocorkan rahasia dalam menara ini, kita tidak akan membantu pihak yang manapun juga, tetapi jika hal ini kau katakan kepada orang lain sudah tentu lain lagi tindakanku. Baiklah begitulah kita tetapkan, tetapi kalian orang sukuhan, ada paling licik sering mengingkari janji. Siang Kuan Kiai lalu berkata dengan suara gusar, kita orang daerah Tionggoan selalu mengutamakan soal janji, apa yang kita sudah janjikan tidak nanti akan ditarik kembali, hanya orang dari daerah perbatasan mungkin yang demikian. Paras perempuan itu menunjukkan sedikit perubahan dengan meti menetap wajah Siang Kuan Kiai berkata dengan nada dingin, kau ini bagaimana, mengapa selalu ingin bicara dengan aku, hem tidak tahu malu. Dimaki demikian, Siang Kuan Kiai tercengang, mukanya merah seperti kepiting direbus, ia hanya merasa bahwa soal ini sulit untuk dibantahnya, ia cuma bisa menarik nafas dengan hati mendongkol. Perempuan muda itu bersenyum dan berkata kepada si orang tua, baiklah begitulah kita tetapkan, aku tidak akan membocorkan rahasia kalian dalam menara ini, tetapi jika diketahui oleh orang lain, kau tidak dapat menyalahkan diriku. Sehabis mengucap demikian, ia lalu keluar melalui jendela, sebentar kemudian sudah di atas atap rumah lain seberang. Burung Garuda dan Harimau itu agaknya sudah tahu bahwa perempuan baju merah mengadakan perdamaian dengan si orang tua maka tidak mengejar lagi. Orang tua itu mengawasi berlalunya perempuan tersebut, setelah lenyap dari pandangan matanya, lalu mengeluarkan suara tarikan napas perlahan, sementara dalam hatinya berpikir, perempuan itu meski dari Tibet, tetapi kepandainya tidak mirip dengan golongan Bit Tiong. Siang Kuan Kieh yang merasa malu dimaki oleh perempuan tadi, sehingga ia duduk saja sambil berdiam. Orang tua itu lalu mengawasinya dan berkata dan tertawa, mengapa kau merasa tidak gembira? tidak apa-apa jawabnya singkat. Orang tua itu tertawa terbahak dan berkata, kau tentunya merasa tidak enak habis dimaki oleh perempuan itu tadi. Siang Kuan Kieh tidak dapat membantah, terpaksa mengakui sambil tersenyum. Orang tua itu berkata pula, dimaki oleh seorang perempuan, juga tidak merupakan suatu hal yang memalukan. Kita sebagai laki bagaimanapun tidak boleh berpikiran seperti orang perempuan, bicara sampai di situ, tiba-tiba ia menghela nafas kemudian bertanya, kau taksir berapa usia perempuan tadi? Komabuan Pueh tidak mengawasi dengan cermat. Hanya sepintas lalu saja, mungkin 17 atau 18 tahun. Komabuan Pueh tahun ini juga sudah 17 tahun, siapa itu Taijieh? Orang tua itu menghela nafas lalu berkata, Taijieh adalah Taijieh, ah bagain tanah rupanya aku pun tidak tahu. Siang Kuan Kieh tercengang, dalam hatinya berpikir orang ini katanya tidak keruan, benar-benar sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan. Orang tua itu agaknya dapat menduga pikiran Siang Kuan Kieh, sambil bersenyum ia berkata, mari kita mulai mempelajari ilmu silat mungkin 3 hari kemudian kita akan gunakan. Siang Kuan Kieh tidak berkata apa-apa, hanya otaknya yang bekerja, dalam waktu 3 hari cepat sekali, sekalipun pandai mengajarnya, berapa banyak yang aku dapat pelajari? Orang tua itu dengan sikapnya yang sungguh berkata, koma sebetulnya aku ingin memulai dari dasarnya kekuatan tenaga dalam. Lebih dulu aku hendak kokohkan dasarmu dulu kemudian baru ku turunkan pelajarannya, tetapi itu memerlukan waktu panjang sekali. Sekarang keadaannya sudah berlainan, tiga hari kemudian, kalau pertandingan mereka itu dimulai mungkin mereka akan dapat menggunakan tempat ini, jika kita diketahui oleh mereka, sulit bagi kita untuk menghindarkan dari pertempuran ini, bagaimana akibatnya susah sekali kita duga, maka dalam waktu 3 hari ini, sedapat mungkin akan aku gunakan untuk menurunkan semua kepandaianku kepadamu. Andai kata kita harus terlibat dalam pertempuran itu, mungkin menara ini akan menjadi tempat istirahatku untuk selama-lamanya. Sementara itu kau dapat meloloskan diri dari bencana itu atau tidak, itu tergantung dengan nasibmu sendiri. Koma meski kaki lociampoe sudah tercacat, tetapi kepandainya toh masih ada sebaiknya kita lekas pindah dari sini. Koma wajah orang tua itu mendadak berubah, berkata dengan nada suara dingin, aku sudah mengadakan perjanjian. Dengan orang, dalam waktu 20 tahun tidak bisa meninggalkan menara ini. Lekas pejamkan matamu, untuk memperhatikan pelajaran yang kuturunkan padamu. Siang K'antie melongo keluar jendela mengawasi burung Raja Wali dan Harimau sejenak lalu berkata, apakah binatang ini harus disuruh pergi dulu? Orang tua itu membalikan badannya dan mengawasi kedua binatang raksasa itu, kemudian lambai-lamaikan tangannya sambil menghela nafas perlahan. Burung Raja Wali itu menggerak-gerakan sayapnya, lalu terbang ke angkasa sedangkan Harimau itu berjalan mundar-mandir dua kali, baru pergi. Orang tua itu mengawasi berlalunya binatang tersebut merasakan seperti kehilangan apa-apa, kemudian lalu berpaling dan berkata, mari kita mulai. Tiga hari telah berlalu dengan cepat, selama tiga hari tiga malam itu, Siang K'antie menggunakan seluruh kecerdikannya untuk mendengarkan semua pelajaran yang diberikan oleh orang tua utuh, hari keempat pagi sekali, Siang K'antie merasa sangat letih sekali hingga dengan tanpa dirasa telah terhidur. Entah berapa lama telah berlalu, badannya tiba-tiba seperti digoyang-goyang orang, ketika ia membuka mata, ia segera merasakan kedua tangan orang itu tengah mengurut-urut badannya, di mana tangan itu sampai, pasti ada semacam kekuatan yang mengandung hawa panas masuk ke dalam tubuhnya. Orang tua itu ketika melihat Siang K'antie sudah sadar, lalu menghentikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa rasa satu etihmu sekarang sudah mulai berkurangan? Siang K'antie melompat bangun, lalu berlutut di tanah seraya berkata, Locian Pue telah menggunakan kekuatan. Penaga murnimu untuk membantu menambah kekuatan Boan Pue. Kita tidak ada ketentuan hubungan antara guru dengan murid, tidak perlu kau berlutut, kau sudah tidur tiga jam lamanya, baru saja aku sudah mendengar suara orang kedua pihak yang akan bertanding, sudah tiba di dekat kuil tua itu, jikalau kau tidur lagi bukan saja akan menisiasiakan kesempatan yang jarang dijumpai ini, tetapi juga akan membuat susah dirimu sendiri andai kata kita akan terlibat, maka aku dengan kekuatan tenaga dalamku membantukah supaya lekas sadar. Berkata sampai di situ, tiba-tiba berhenti, ia memasang telinganya sejenak, kemudian berkata pula dengan suara perlahan, sudah datang. Siang K'antie berdiri, lari menuju ke jendela sebelah kiri. Orang tua itu sudah siap, ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari dalam badannya, lalu dipulaskan di mukanya, sebentar saja muka itu sudah berubah warnanya menjadi warna kuning mas. Siang K'antie tahu bahwa ia akan menggunakan akal lamanya, jikalau perlu, ia akan pura berlaku sebagai patung, maka ia lalu tersenyum dan memasang matanya keluar jendela, segera tampak olehnya di atas atap rumah di bagian seberang, muncul serombongan orang, delapan laki berpakaian ringkas dan membawa senjata tajam, mengiring seorang laki pertengahan umur yang di bawah hidungnya memelihara kumis pendek berpakaian baju panjang, dan ikat kepala di atas kepalanya. Orang itu nampaknya seorang licik, Siang K'antie yang mengawasinya sejenak diam-diam mengutuk, orang semacam ini apakah juga berkepandaian tinggi, dari mukanya saja orang merasa muak untuk bertanding dengannya. Meskipun ia tidak tahu sebab musabab pertikaian itu, tetapi ia tidak pilih kasih terhadap pihak yang manapun juga, hanya dalam alam pikirannya sebagai orang daerah Tionggoan, sedikit banyak condong perhatiannya kepada orang yang mewakili rimba persilatan daerah Tionggoan, maka ketika menyaksikan roman mukanya yang tidak sedap dan bukan seperti tingkah laku orang gagah diam-diam menjumpainya. Pada saat itu dari bawah menara bagian penyimpan kitab terdengar suara orang berkata dengan suara yang kasar, apakah yang datang itu adalah Tionggoan? Pemimpin golongan kita sudah lama menantikan kedatangannya di dalam kubil tua. Orang itu berbicara dalam bahasa suku Han, tetapi agak kurang jelas. Siang K'antie lalu menoleh ke arah suara itu. Segera dapat melihat seorang padri dari Tibet yang tinggi besar, berjalan menghampiri rombongan orang itu. Orang yang mukanya licik itu, juga segera turun dari atas genting rumah, dengan diiringi oleh delapan pengiring, lalu maju menyambut kedatangan padri itu seraya berkata sambil mengangkat tangan memberi hormat. Siung Chu kami oleh karena ada urusan, sehingga datang agak terlambat dan terpaksa minta Tai Su menanti sebentar. Waktu orang itu bicara, delapan pengiringnya selalu berdiri melindunginya, di sisi dan di belakang dirinya agaknya sangat khawatir akan jiwa orang itu. Padri tinggi besar itu menjawab sambil merangkapkan dua tangannya, Chu Won bukan In Siung Chu, tentunya adalah si tangan sakti Hiong Kian Hui. Orang yang ditanya itu menjawab, Saudara Hiong adalah komandan pimpinan barisan pasukan perkampungan kami, tetapi aku adalah pemimpin bagian sekretariat dalam perkampungan tersebut, namaku Siung Hun. Siung Chu kami. Kali ini mengadakan perjadian pertandingan ilmu silat dengan golongan Tai Su, meskipun yang diutamakan pertandingan ilmu silat, tetapi hal yang sebenarnya, ialah ingin menggunakan kesempatan ini hendak bertemu muka dan belajar kenal dengan pemimpin Tai Su. Sudah lama pengaruh dan nama besar golongan Tai Su sangat terkenal di daerah barat, ilmu silatnya jauh berlainan dengan ilmu silat golongan Tiong Goan, meskipun demikian tetapi suksesnya sangat mengagumkan. Sehabis berkata orang itu menunduk dengan sikapnya yang sangat terhormat. Sebaliknya sikapnya Padri Tibet itu yang sangat sombong, ketika mendengar keterangan orang itu lalu berkata dengan suara dingin, di dalam golongan kami, ada semacam peraturan istimewa jika pihak lawan bukan seorang pemimpin tidak mau menjumpai, tetapi kalau pasti ingin menemui juga harus sanggup meliwati rintangan dari 12 pasukan pelindung hukum kami. Tetapi aku yang rendah tiada maksud untuk menemui pemimpin Tai Su pada saat ini juga. Padri tinggi besar itu tiba-tiba membalikan badan dan menggerakkan tangannya, segera ada empat orang padri berjubah warna biru yang menghampiri, kemudian duduk berbaris di hadapan orang banyak itu. Siong Hun menggeleng-gelengkan kepala mundur dua langkah, meski mulutnya tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan sikap muak, mungkin dia mengutuk orang dari daerah perbatasan yang dianggapnya tidak tahu adat. Delapan pengiringnya itu ketika melihat Siong Hun mundur dua langkah, lalu segera bergerak dengan serentak mengurung dirinya di tengah-tengah, kemudian duduk semuanya. Siong Kuan Kie yang bersembunyi di belakang jendela, telah melihat dan mendengar semua kelakuan dan pembicaraan dari kedua pihak, dalam hatinya diam-diam berpikir, jikalau mereka tidak melakukan pertandingan di bawah menara ini, kita tentu tidak dapat menyaksikan. Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar siulan nyaring, delapan laki yang bertindak sebagai pengiring itu dengan serentak melompat bangun dan berdiri menjadi dua baris. Siong Hun kembali mengangkat tangan, merabah-rabah mukanya lalu berkata kepada padri yang duduk di hadapannya itu, Siong Chu kami akan datang, lekas beritahukanlah kepada pemimpin kalian untuk datang menyambut. Seorang padri bangkit perlahan dan berkata, pemimpin kami berkedudukan sangat tinggi, bagaimana sudi sembarangan menyambut orang, nanti setelah Siong Chu datang, suruh dia saja yang pergi menjumpai. Delapan laki itu ketika mendengar ucapan padri itu mengandung hinaan terhadap Siong Chunya, semua merasa gusar dan memandang kepada padri itu dengan sinar mati membara. Sementara itu suara siulan tadi makin lama makin mendekat, suara itu kedengarannya datang dari dalam kuil. Siong Kuan Kie memasang lagi matanya, segera tampak olehnya sepuluh lebih laki tinggi besar mendatangi sambil menggotong sebuah tandu kecil yang tertutup oleh kain hijau. Di depan tandu tertutup oleh kain sutra berwarna biru, sehingga susah dilihat mukanya orang yang berada di atas tandu. Di belakang tandu diikuti oleh empat orang yang berpakaian berlainan warnanya, empat orang itu rupanya seperti pengawal karena masing membawa senjata tajam. Siong Kuan Kie diam-diam berpikir, orang ini mungkin adalah Siong Chu sendiri. Tetapi belum lama lenyap pikiran itu, ia telah dapat melihat pula di belakang tandu itu, ada lagi sebuah tandu yang dihiasi dengan kain sutra berwarna merah sebagai penutup tandu itu, kedua tandu itu terpisah hanya jarak delapan atau sembilan kaki. Siong Kuan Kie diam-diam menarik napas, pikirnya, orang ini benar-benar terlalu banyak tingkah, di daerah pegunungan semacam ini juga harus mempergunakan tandu. Tidak lama setelah munculnya tandu dengan tutupnya sutra merah itu, di belakangnya muncul lagi sebuah tandu kecil yang tertutup oleh sutra berwarna kuning. Siong Kuan Kie merasa bingung oleh pemandangan di depan matanya itu entah mana di antara tiga tandu itu yang diduduki oleh Siong Chu. Di luar dugaannya, kini muncul lagi tandu yang keempat, tandu ini tertutup oleh kain sutra berwarna hijau, dan setelah tandu ini tidak kelihatan ada tandu lagi. Empat tandu itu satu sama lain terpisah delapan atau sembilan kaki, semua langsung menuju ke menara tempat penyimpan kitab. Orang-orang yang memikul tandu itu, semua agaknya mahir sekali ilmu meringankan tubuh, mereka berjalan di tanah pegunungan di atas genting rumah, sedikit pun tidak nampak susah, bahkan tindakan mereka nampak gesit sekali, dalam sekejap metu saja, sudah tiba di atas payon rumah seberang loteng penyimpan kitab. Payon rumah itu kira-kira satu tombak di atas tanah, delapan laki-laki yang memikul tandu itu, dengan tanpa ragu-ragu melompat turun ke bawah. Beberapa puluh orang yang bertindak sebagai pengawal, dengan cepat berpencar, empat tandu kecil berbaris di suatu tempat dengan rapinya. Empat laki-laki yang mengikuti tandu. Kecil itu, dengan pakaian mereka yang berlainan warnanya, berpencaran menjaga di depan pintu tandu. Pada saat itu, Siang Kuan Kiai baru dapat melihat, bahwa warna pakaian empat laki-laki itu sama dengan warna kain yang digunakan untuk menutup tandu, warna itu terbagi dari warna hijau, merah, kuning dan biru muda. Terdengar suara memuji Buddha yang keluar dari mulut Padri yang memakai jubah warna merah darah, Padri itu dengan tindakan lebar berjalan maju, Ia berkata sambil merangkapkan dua tangannya, di antara Cuan-Cuan siapakah yang Cungcu. Ketua partai kita sudah lama menantikan kedatangan Cuan di dalam pendopong. Dari antara orang banyak itu nampak berjalan keluar seorang laki-laki berbadan tegap, laki-laki itu lalu berkata kepada Padri itu sambil memberhormat, Cungcu kita sudah berjanji dengan ketua partaimu untuk bertemu muka di bawah loteng penyimpan kitab ini, silahkan padanya supaya datang kemari. Padri Tibet yang berbadan tinggi besar itu dengan sikapnya yang angkuh, ia berkata, ketua partai kita sudah datang setengah jam di muka dari waktu yang telah ditetapkan untuk mengadakan pertemuan itu, sebaliknya Ain Cungcu yang terlambat setengah jam, kalian orang gagah rimba persilatan daerah Tionggoan, sering mengandalkan bahwa mereka bisa pegang janji, tetapi nampaknya semua itu hanya omong kosong belaka. Laki-laki berbadan tegap itu menggerutkan keningnya, kemudian berkata, jikalau tidak mengingat bahwa kalian datang dari tempat jauh untuk menempati janji, sebagai orang dari daerah pinggiran yang tidak tahu adat, dengan ucapanmu itu tadi, seharusnya sudah dihukur mati, Cungcu kita meskip datang terlambat setengah jam, tetapi lebih dahulu sudah mengiring utusan kepala pengurus datang tepat pada waktunya untuk memberitahukan kelambatannya itu. Padri Tibet itu berkata sambil tertawa dingin, orang-orang partai kita sekalipun selama itu selalu berdiam di daerah barat, tetapi tidak akan kalah dengan kalian orang-orang daerah Tionggoan, kini sudah akan dimulai pertandingan itu siapa yang kalah atau yang menang, sebentar akan diketahui. Sehabis berkata ia memutar tubuhnya hendak berlalu, tetapi mendadak seperti teringat sesuatu ia lalu balik lagi dan bertanya, mendengar ucapanmu tadi apakah kau adalah kepala pengurus Cungcu yang bernama Hiong Kian Hui yang mempunyai gelar tangan sakti merabah awan? Laki-laki itu menjawab sambil tertawa, benar, bagaimana nama sebutan Taisu? Aku yang rendah bernama Hage, sudah lama aku dengar nama besarmu. Dada Hage nampak dipelumbungkan, dari situ tiba-tiba meluncur keluar hembusan angin keras, menyerang Hiong Kian Hui. Hiong Kian Hui memasang kuda-kuda, tangan kirinya diletakkan ke depan dada untuk membalas hormat, sedang tangan kanannya digunakan untuk menyambut serangan padri itu, sedangkan mulutnya berkata sambil bersenyum, ah, Taisu terlalu memuji. Hiong Kian Hui hanya mencari sesuatu nasi, bernaung di bawah perlindungan In Chung Chu. Dua kekuatan tenaga dalam itu setelah saling beradu, segera menimbulkan angin keras sehingga pasir dan batu pada berterbangan, kaki dan pundak Hiong Kian Hui nampak bergerak, sedangkan padri Tibet itu nampak mundur setengah langkah. Setelah satu sama lain mengadu kekuatan tenaga dalam itu, dalam hati nasi masing merasa kaget, mereka saling berpandangan sejenak lalu mengangkat tangan memberi hormat satu sama lain. Hage berkata sambil tersenyum, nama gelar tangan sakti meraba awan benar-benar bukan hanya nama kosong belaka, Pin Cheng kini telah belajar kenal dengan kekuatanmu. Setelah itu ia membalikan badan dan berlalu. Dari dalam tandu kecil yang tertutup oleh kain warna hijau terdengar suara orang tertawa bergelak-gelak, kemudian disusul oleh kata-katanya kepada padri Tibet itu, tolong taisu beritahukan kepada pemimninnya, katakan saja bahwa aku orang Hiong, bersama Maosan Ite Chin dan dua sesepuh partai Cheng Xiapei, telah menantikan kedatangannya di tanah lapang bawah loteng penyimpan kitab. Suaranya itu tidak besar, tetapi setiap patah kata terdengar nyata seolah-olah air mengalir yang masuk ke dalam telinga. Padri Tibet itu dengan tanpa menghentikan kakinya menjawab dengan suara keras, perkataan In Chung Chu itu, Pin Cheng tidak berani gegabah menerima baik begitu saja, Pin Cheng masih perlu memberi tahtekan kepada ketua kami lebih dulu, untuk mendapatkan keputusannya. Dari tandu kecil itu tersingkap kain tutup yang berwarna hijau, lalu nampak berjalan keluar seorang laki-laki berusia tiga puluhan, dengan memakai pakaian panjang berwarna biru langit. Dalam hati Siang Kuan Kiai semula mengira bahwa Chung Chu dari perkembangan yang disebut sebagai perkampungan nomor satu itu, tentunya adalah seorang yang sudah lanjut usianya, siapa tahu ternyata adalah seorang yang masih begitu muda sehingga diam-diam pun merasa heran. Semua orang yang berpencar di sekitar tempat itu, lalu membungkukan badan untuk memberi hortnat. Laki-laki berpakaian warna biru langit itu tertawa pula, kemudian berkata kepada orang-orang dalam tiga tandu kecil. Yang lainnya itu, Tuhan, Ong Heng, Oe Ye Eng, silakan keluar. Kain tandu berwarna merah, kuning dan biru muda nampak tersingkap, dari dalam tandu keluar seorang tua berdan dan pakaian imam dengan tangan membawa kebut, dan dua orang tua perawakan pendek kecil yang warna pakaiannya sama, dua orang tua itu masing membawa tongkat bambu. Imam tua itu lalu berkata kepada laki-laki itu, Saudara In, apakah tempat inilah yang saudara hendak gunakan sebagai tempat pertaruan mengadu kekuatan? Laki-laki itu menjawab sambil tersenyum. Ya, di tanah lapang bawah loteng penyimpan kitab ini, wajah laki-laki itu meski nampaknya penuh senyuman. Tetapi masih belum dapat menutupi perasaan mas Gul yang tampak nyata dalam wajahnya. Dua orang tua yang membawa tongkat bambu itu, sekeluarnya dari tandu, mereka terus berdiam tidak berkata apa-apa. Laki-laki berpakaian biru itu lalu berpaling dan berkata kepada orang tua tersebut, Ong Heng dan Oe Ye Eng, kali ini siya Ote merasa tidak enak sekali harus minta bantuan kalian berdua, tetapi karena mengingat besar sekali sangkut pautnya dengan nasib orang rimba persilatan dalam pertandingan ini, maka terpaksa siya Ote minta bantuan kalian berdua. Orang tua yang berdiri di sebelah kiri berkata dengan suara dingin, dalam rimba persilatan dewasa ini orang yang bisa mengundang si imam dari gunung Maosan, dan kita dua tua bangka turun gunung untuk memberi tenaga, kecuali kawan cungcu, barangkali sudah tidak ada yang keduanya lagi. Kita berdua saudara tidak gampang memberikan janji, tetapi kalau sudah sanggup juga tidak ingin orang mengucapkan terima kasih. Orang tua itu nada suaranya ketus dan dingin, sungguh tidak enak didengar. Laki-laki berpakaian biru itu mendongakan kepala melihat cuaca, lalu berkata kepada dirinya sendiri, mengapa masih belum dating? Imam tua itu mengurut jenggotnya yang panjang dan putih kemudian berkata, Saudara I.N., kecuali kita bertiga apakah kau masih minta bantuan orang lain lagi? Perkataan yang siya Ote ucapkan dengan tanpa sengaja pada beberapa tahun berselang tidak kusangka telah dianggap benar-benar oleh padri Tibet, ia lalu mengirim orang menyampaikan surat mendesak siya Ote supaya mengundang orang-orang kuat rimba persilatan daerah Tionggoan supaya suka datang untuk menepati janji, oleh karena urusan ini men-yangkut sangat luas dengan nasib rimba persilatan, bukan cuma soal memati hidupnya siya Ote seorang, maka tidak boleh tidak siya Ote harus berlaku hati-hati, semula siya Ote sebetulnya ingin mengundang semua orang gagah dalam rimba persilatan berunding guna menghadapi musuh itu. Tetapi kemudian terpikir lagi bahwa urusan ini tidak tepat diumumkan kepada dunia rimba persilatan, lagi pula dengan mengundang semua orang gagah, juga belum tentu dapat memberi bantuan tenaga kepada kita, maka terpaksa siya Ote hanya mengundang tuan-tuan saja. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, Chu Heng, Ong Heng dan Oe Ye Eng, kini ternyata bersedia turun gunung untuk memberi bantuan tenaga, hal ini benar-benar menambah kepercayaan siya Ote. Pada saat itu tiba tihat terdengar suara tambur dan gemereng dari jauh terdengar semakin dekat. Dari sudut loteng penyimpan kitab nampak berjalan keluar sepuluh lebih kawanan padri yang mengenakan jubah warna. Kuning, mereka berjalan mendatangi dengan tindakan perlahan. Di belakang kawaan padri itu, tampak pula empat padri berjubah warna merah, mereka itu memikul sebuah tempat sembah yang dari batu yang masih nampak mengepul asap dupanya. Di belakang batu tempat sembah yang itu kembali ada delapan padri berpakaian merah yang melindungi seorang padri tinggi kurus dengan jubah yang beraneka warna. Padri tinggi kurus itu di lehernya tergantung serenceng biji tasbih. Padri itu berjalan sambil merangkapkan kedua tangannya, matanya seperti tertutup. Di belakangnya diikuti oleh seorang laki-laki gagah berusia 30 tahunan bersama seorang perempuan muda berparas cantik yang mengenakan pakaian warna merah serta 10 lebih kawanan padri yang mengenakan jubah berwarna merah, biru dan kuning. Kedua pihak terpisah sejarak satu tombak lebih kawanan padri itu mendadak berhenti, begitu pula suara tambur dan gembreng. Laki-laki berbaju panjang berwarna biru itu berjalan menghampiri kemudian berkata sambil mengangkat tangan memberi hormat. Inki Uliong karena ada urusan penting sehingga datang terlambat, hal mana telah menyebabkan Thais Ulama menanti, aku sesungguhnya merasa tidak enak sekali. Kawanan padri yang membawa alat tabuhan itu, tiba-tiba memencarkan diri kedua samping, mereka berdiri sambil meluruskan kedua tangannya sedang empat padri yang memikul tempat sembah yang tadi, juga meletakkan batu tempat dupa itu kemudian mundur dua langkah. Padri tinggi kurus yang berpakaian aneka warna tiba-tiba membuka sepasang matanya, dengan sinar mati yang tajam ia menatapi Inki Uliong sejenak, lalu berkata, karena In. Chung Chu ada urusan penting kelambatan tidaklah disengaja, bagaimana Pin Cheng berani menyalahkan? Wajah Inki Uliong sedikit beruhah, ia berkata, walaupun kedatanganku agak terlambat, tetapi sudah mengiring orang untuk memberi kabar pada waktu yang tepat, entah Tai Su diberitahukan oleh orangku itu atau tidak. Padri Tibet itu hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, kemudian berpaling dan mengawasi kepada anak buahnya laki-laki yang berbadan tegap dan gagah itu baru berkata lagi, tiga tahun berselang Pin Cheng mengiring utusan datang berkunjung ke tempat Tuan untuk menyampaikan lagi soal janji dalam kuil tua pada sepuluh tahun berselang, apakah In. Chung Chu masih ingat? Seorang laki-laki seharusnya bisa memegang janji, bagaimana Xiaopei bisa melupakan perjanjian itu? Itu bagus, In. Chung Chu adalah salah seorang kuat dalam rimba persilatan daerah Tiong Goan, dan perkataan yang sudah dikeluarkan dengan sendirinya dapat dianggap entah barang yang harus disediakan sudah lengkap atau tidak. Dia dalam sakunya In. Kyuliong mengeluarkan sebuah bungkusan kain sutra berwarna kuning, kemudian ia berkata, barang-barang yang aku harus sediakan sudah lengkap, apakah Tai Su juga sudah sedia? Padri Tinggi Kurus itu dari dalam jubahnya yang gerombongan mengeluarkan sebuah bungkusan kain sutra berwarna kuning, lalu berkata, dalam bungkusan ini, kecuali barang-barang pusaka perkumpulan Bit Congkau, masih ada lagi golok mas turunan kita, asal In. Chung Chu bisa mengambil golok mas itu, maka semua anak murid perkumpulan kita akan mendengar perintah Chung Chu, sekalipun menyuruh mereka terjun ke lautan api pun juga tidak berani menolak. Dalam bungkusan ini, kecuali tanda kepercayaan yang berupa naga terbang bagi perkampungan Ku In. Kee Chung, masih ada lagi daftar nama orang kuat rimba perselatan daerah Tiong Goan, serta tiga buah gambar rahasia, siapa yang mendapatkan tanda kepercayaan perkampungan Ku, maka orang-orang baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih dari tujuh provinsi dari daerah selatan sungai Tiong Kang, sebahagian besar akan tunduk dan tiga gambar peta rahasia ini, merupakan taktik dengan rencana untuk menundukkan orang-orang kuat daerah Tiong Goan, asal Taisu sanggup melukai orang-orang kita yang datang memenuhi janji ini, Taisu boleh berbuat menurut rencana yang tertulis dalam gambar rahasia itu. Maka untuk menjagoi dunia rimba perselatan sangat mudah sekali. Tiba-tiba terdengar suaranya imam dari maosan itu yang berkata sambil tertawa dingin, bagus sekali. In Chung Cukau telah menjual kita. In Ki Wulion tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, In Ki Wulion dan Tiong Tiong bertiga kalau hari ini terluka di dalam kuil tua ini, di dalam rimba perselatan dewasa ini, siapa lagi yang bisa melawan, daripada dibunuh secara menyedihkan, bukankah lebih baik menyerah saja? Imam dari maosan itu perlahan-lahan pejamkan matanya dan berkata, ucapan ini juga benar. Tiba-tiba terdengar orang berkata dengan suara dingin, In Chung Cukau telah berjanji hendak mengadu kepandayan, sebaiknya lekas bertanding supaya lekas beres, kita bersaudara masih ada urusan penting yang harus diurus, kalau tidak lekas bertindak, kita terpaksa tidak dapat menunggu lagi. Orang yang berkata itu bukan lain daripada Ong Kiat, saudara tua dari dua sesepuh partai. Cheng Xia. Dua sesepuh partai Cheng Xia itu dan imam dari gunung maosan, sudah lama mengasingkan diri, sudah 30 tahun tidak pernah muncul di kalangan Kang Ong, orang-orang. Tingkatan muda dalam rimba perselatan, sudah lama tidak mengetahui diri mereka, maka itu Xiang Kuan Kiai sejak tadi tidak mengambil perhatian terhadap diri tiga orang tua itu, dia hanya memperhatikan In Ki Wuliong seorang, sebab ia sering mendengar cerita suhunya mengenai kejadian luar biasa tentang diri Chung Chu itu, dengan mengandalkan sebuah tanda kepercayaan agak terbang, ia dapat menggerakkan orang-orang golongan hitam dan golongan putih dari tujuh provinsi daerah selatan sungai Tiangkeng. In Ki Wuliong agaknya merasa kurang mempunyai keyakinan dalam pertandingan itu, maka ia tidak ingin segera bergerak, setelah berdiam sejenak ia lalu berkata, urusan ini sangat penting, begitu kita bergerak, tidak akan berhenti sebelum ada yang mati, mungkin kita akan mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam waktu singkat, tetapi mungkin juga beberapa hari dan beberapa malam belum diketahui hasilnya, si Aotei sudah minta bantuan seorang lain, yang kini masih belum tiba, setelah ia datang, kita nanti baru bertindak. Ong Kiat yang kurus kering memandang saudaranya sejenak, kemudian berkata, In Chung Chu masih merasa ragu-ragu, biarlah kita berdua yang tidak takut mati ini bertindak lebih dahulu. Padri Tibet yang tinggi kurus itu lalu berkata sambat tertawa dingin, kalian berdua kalau memang ingin turun tangan, senang sekali Pin Cheng melayani. Ong Kiat segera berjalan keluar dengan tindakan lebar, sinar matanya yang tajam dingin menyapu wajah padri itu sejenak, lalu berkata, kalian hendak maju berbareng, atau satu persatu? Padri Tibet tinggi kurus itu menggapaikan tangannya, dari dalam rombongan kawanan padri maju menghampiri tiga orang padri yang berjubah warna merah, biru dan kuning. Ong Kiat berkata sambil tertawa dingin, apakah tiga orang tidak terlalu sedikit? Orang tua itu lalu menggerakkan tongkat bambunya, badannya melesat tinggi, sebelum kakinya menginjak tanah tongkatnya sudah melakukan serangan kepada tiga padri itu. Gerakan tiga padri itu juga sangat gesit, hanya sebentar saja masing-masing sudah mundur lima kaki, tetapi kemudian maju lagi dan balas menyerang dengan serentak. Kepandayan ilmu silat golongan Bit Ciong lain daripada ilmu silat golongan Tiong Goan, gerak badan tiga padri itu walaupun gesit, tetapi kekuatan yang keluar dari serangan nampaknya tidak mengandung kekuatan hebat. Ong Kiat merasa bahwa serangan tiga padri itu mengandung hawa dingin, ia tahu bahwa itu adalah ilmu kekuatan tenaga dalam yang amat berbisa, tetapi ia mengandalkan ilmu kepandayanya yang sangat tinggi, ia ingin mencoba sendiri kepandayan ilmu silat Bit Ciong yang telah menggemparkan daerah barat itu, ia segera mengerahkan kekuatannya, dengan mengeraskan sekujur badannya bagaikan besi, untuk menyambuti serangan tiga padri itu. Tiga padri itu agaknya tidak menyangka bahwa lawannya itu berani menyambuti serangan, mereka nampak tercengang, ketiganya melompat mundur sambil menarik kembali serangannya. Ong Kiat perdengarkan suara tertawa dingin, kemudian maju mendesak dengan tindakan perlahan, wajahnya nampak dingin kaku. Padri tiba tinggi kurus itu tiba-tiba berkata dengan suara dingin, kau sudah terluka oleh ilmu serangan tangan I.N. Hang Chiang dari golongan kami, jikalau kau tidak lekas mengatur untuk mengeluarkan hawa dingin yang sangat berbisa itu, maka dalam waktu 12 jam, semua tulang-tulang dalam badanmu akan mulai kaku, dalam waktu 3. Bulan bisa itu akan menyerang jantungmu dan tamatlah riwayatmu. Perkataan itu diucapkan dengan nada suara dingin dan menyeramkan, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak bagi orang yang mendengarnya. Bab 8. Ong Kiat tergerak hatinya ketika mendengar ucapan itu, tatkala matanya mengawasi padri tinggi kurus itu nampak berdiri di belakang batu tempat dupa, di antara mengepulnya asap dupa, wajah itu nampaknya bagaikan patung yang keram, yang pada saat itu sedang mengawasi dirinya. Ketika sinar mati Ong Kiat beradu dengan sinar mati padri itu, hatinya bergoncang keras, hawa dingin seolah-olah menyusup ke dalam hulu hatinya sehingga dengan tanpa sadar badannya lalu menggigil. Terdengar pula kata-katanya padri tinggi itu, kau sudah terluka parah, jikalau kau tidak lekas duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan dalam waktu dua jam, kau akan merasa tersiksa oleh hawa dingin yang masuk ke dalam tulangmu. Perkataannya itu meski diucapkan dalam bahasa Han, tetapi kedengarannya masih agak kaku. Ong Kiat dengan tanpa sadar mengawasi lagi padri tinggi kurus itu, tetapi ketika sinar matanya beradu, kembali hatinya tergoncang hebat badannya mengjigil. Padri tinggi kurus itu tiba-tiba tersenyum, lalu perlahan-lahan duduk sambil merangkapkan kedua tangan di atas dadanya. Asap dupa yang mengepul dari pendupaan semakin tebal, warna jubah padri tinggi kurus itu semua merupakan warna yang menyolok ketika tertutup oleh asap yang mengepul itu semar-samar nampak sebentar merah sebentar hijau, semuanya seperti pemandangan dalam hayalan, hanya sinar matu, tajam dari padri itu yang tetap kelihatan seperti telah menembus asap itu untuk mengawasi Ong Kiat. Inki Uliong dan Maosan Itecien telah merasakan bahwa sikap Ong Kiat makin lama makin tidak beres, matanya seperti mata orang linglung tetapi matu itu terbuka lebar sedang wajahnya menunjukkan tanda-tandanya yang amat letih. Imam dari gunung Maosan itu segera berlompat keluar, sambil mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya lalu mengeluarkan suara yang memuji nama Buddha. Suara itu diucapkan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam sehingga dalam telinga orang seperti mengawung. Sikap Ong Kiat tiba-tiba menunjukkan kesadaran pikirannya, matanya yang terbuka lebar lalu dipejamkan, badannya mundur beberapa langkah. Seng adik Oaye Ciong segera melompat masuk ke dalam kalangan. Tangan kirinya membimbing Ong Kiat, tongkatnya ditantapkan ke tanah, tangan kanannya digunakan untuk menotok jalan darah di belakang punggung kakaknya. Inki Uliong berkata kepada imam dari gunung Maosan dengan suara perlahan, Tuheng sudah banyak pengalaman, apakah padri itu menggunakan ilmu memindahkan sukma yang terdapat dalam kalangan Buddha? Imam itu menjawab sambil menganggukan kepala, nampaknya memang mirip dengan ilmu memindahkan sukma dalam cerita itu, tetapi Pinto tidak berani memastikan. ILMU dari golongan Bit Ciong adalah yang paling ajaib dan susah diduga, hanya ilmu golongan JK, meskipun Sia Ote mengerti, tetapi sangat terbatas untuk menghadapi orang. Semacam itu, tidak perlu mentaati peraturan dalam persilatan. Ia lalu melompat keluar dan berkata pula dengan suara nyaring, Aku Inki Uliong angin belajar kenal dengan kepandayan Taisu. Ia mengeluarkan perkataan itu sambil mendorong keluar kedua tangannya. Dua kekuatan tenaga dalam yang dibarengi dengan suara mendorunya angin meluncur keluar dari kedua tangannya. Padri tinggi kurus itu, memperdengarkan suara tertawa dingin, ia lalu mengangkat kedua tangannya untuk menyambut serangan tenaga dalam Inki Uliong. Tatkala dua kekuatan saling beraduh Inki Uliong mendadak merasakan bahwa serangannya sendiri telah dipunahkan oleh semacam kekuatan yang sangat lunak dan dingin sehingga lenyap seketika, ia terperanjat, tidak tahu kepandayan apa yang digunakan oleh padri itu yang dapat memusnahkan serangannya sendiri yang demikian hebat. Ia lalu pusatkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangannya lagi. Tiba-tiba terdengar suara imam dari Gunung Maosan yang berkata, Saudara Ien, tunggu dulu. Inki Uliong melompat mundur tiga langkah kemudian bertanya, ada apa tuh Heng? Kalau hendak bertindak, lebih baik menetapkan peraturan, lalu mulai bertanding secara benar, agar diketahui siapa yang lebih unggul, berkata imam itu sambil bersenyum. Inki Uliong sebetulnya ingin menantikan kedatangan seorang lagi yang hendak membantu padanya, barulah dimulai pertandingan secara resmi, tetapi dua sesepuh dari Ceng Siapai dan imam dari Gunung Maosan, semua sudah siap bergerak, apalagi perbuatan padri Tibet yang agak aneh itu, membuat perasaannya tidak tenang. Dalam hatinya lalu, berpikir, memang sudah lama aku mendengar golongan lama itu mempunyai kepandayan yang ajaib, nampak kejadian hari ini mungkin benar, hanya pandangan mati saja sudah dapat menundukan seorang berkepandayan sangat tinggi. Kepandayan yang mirip dengan ilmu gaib itu, sebetulnya sulit dimengerti, apabila waktunya diperpanjang lagi, barangkali tidak menguntungkan pihakku sendiri, maka lebih baik kita lekas selesaikan soal ini. Karena berpikir demikian, maka ia lalu berkata, ucapan Tuheng ini memang benar, mari kita segera mulai supaya lekas mendapat kepastian siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Padri Tinggi Kurus itu berkata dengan nada suara dingin, itulah yang paling baik, Pin Cheng juga beranggapan demikian, bagaimana kita harus bertanding, terserah kepada In Chung Chu. Dengan sinar mati yang tajam Min Kiuliong menegawasi kawanan padri, dalam hatinya mulai menghitung-hitung, di pihaknya sendiri hanya ada empat orang yang berkepandayan tinggi, kecuali Ong Kiat yang sudah terluka masih ada Oe Yee Cheong, imam dari Gunung Maosan dan ia sendiri. Ia pikir sebaiknya diadakan perjanjian untuk bertanding dalam tiga rombongan siapa yang dapat menangkan dua kali dialah yang menang. Sebab di antara kalangan padri itu, hanya ketuanya yang perawakannya tinggi kurus itu yang berkepandayan sangat aneh, yang lainnya, seperti anak muridnya, dengan bertanding secara demikian, sekalipun ia sendiri tidak dapat melawan, tetapi dalam pertandingan itu sudah terhitung pihaknya yang menang. Maka ia lalu berkata, kalau Taisu menghendaki demikian, aku terpaksa menurut, menurut pikiranku yang pendek, kita mengadakan tiga kali pertandingan untuk menetapkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Di antara anak murid Taisu boleh memilih dua orang yang berkepandayan tinggi, siya Ote juga akan memilih dua orang di antara orang yang aku minta bantuannya, untuk bertanding, dalam pertandingan terakhir, biarlah Sio Ate yang belajar kenal dengan kepandayan Taisu. Apakah Taisu dapat menyetujui kera demikian? Padri itu tidak segera menjawab, ia berpaling mengawasi laki yang berbadan tinggi dan gagah itu untuk bicara sekian lama bahasanya sendiri. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa wikur yang tidak dimengerti oleh Inkyuliong dan lain-lain. Setelah bicara cukup lama, padri tinggi kurus itu baru berpaling dan berkata dengan suara dingin, baiklah kami terima baik usulmu itu. Inkyuliong lalu berkata kepada Oeya Cheong, harap Oeya Eng supaya mulai lebih dulu. Oeya Cheong perlahan-lahan melepaskan dirinya Ongkiat, kemudian mencabut kembali tongkatnya yang ditancapkan di tanah lalu berjalan menuju ke lapangan dengan tindakan lebar. Padri tinggi kurus itu tiba-tiba berkata sendiri dengan bahasa wikur, dari dalam rombongan padri segera berjalan keluar seorang padri pendek kecil. Padri itu yang bentuk badannya sama dengan Oeya Cheong yang pendek kurus, sepasang matanya yang sipit nampak meramelek seolah-olah sedang mengantuk, ia berjalan menuju ke lapangan dengan tindakan perlahan. Oeya Cheong memperdengarkan suara ketawa dingin, kemudian berkata sambil lintangkan tongkatnya, lekas keluarkan senjatamu, aku seorang tua kalau sedang menghadapi pertandingan, selamanya tidak suka banyak bicara. Padri pendek kurus itu agaknya tidak mengerti bahasa Han, dengan sikap agak bingung ia mengawasi Oeya Cheong sejenak, kemudian dari belakang punggungnya perlahan-lahan mengeluarkan sepasang gelang mas, ia pegang gelang itu dengan sepasang tangannya, kemudian dirangkapkan di depan dadanya, lalu dipisahkan lagi, mulutnya mengucapkan kata yang tidak dimengerti oleh Oeya Cheong. Karena satu sama lain tidak mengerti bahasanya, maka hanya dari sikap mereka untuk merabah-rabah maksud dari perkataan-perkataannya. Oeya Cheong segera melintangkan tongkatnya, tangan kirinya diletakkan di atas pergelangan tangan kanan, lalu mendorong ke depan. Perbuatan itu sebetulnya merupakan suatu gerakan yang maksudnya minta lawannya turun tangan lebih dulu, itulah menurut peraturan rimba persilatan daerah Tiong Goan, tetapi karena padri itu tidak mengerti peraturan demikian, karena melihat lawannya bergerak demikian, ia juga meniru perbuatan semacam itu. Oeya Cheong menganggap berhadapan dengan seorang yang tidak mengerti tata kera, tidak ada gunanya berlaku merendah terhadapnya, maka ia lalu menggerakkan tongkatnya menotok bagian perut lawannya. Sebetulnya ia sendiri tidak mengerti bahasa wikahur, dan tidak mengerti peraturan gohongan Bip Chong, sekalipun padri itu mempersilahkan kepadanya untuk membuka serangan lebih dulu ia juga tidak mengerti maksudnya. Ketika ujung tongkat Oeya Cheong meluncur ke arah perutnya, padri itu dengan menggunakan gelang masnya untuk menindih ujung tongkat tersebut, gelang mas di tangan kanannya tiba-tiba terbang melesat untuk balas menyerang. Oeya Cheong terperanjat, dengan cepat ia menarik kembali tongkatnya dan melompat ke samping jauh lima kaki. Padri Tibet itu menggerakkan tangan kanannya, gelang mas yang melesat terbang tiba-tiba tertarik kembali di tangannya. Ternyata gelang mas itu diperlengkapi dengan seutas rantai mas yang halus sekali. Oeya Cheong diam-diam memaki, kurang ajar aku kira ia menggunakan ilmu gaib apa, tidak taunya cuma permainan sulap belaka. Karena ia telah menyaksikan luka yang diderita oleh Hong Kiat, maka selalu waspada, tidak berani bertindak sembarangan, setelah mengetahui senjata lawannya terikat oleh rantai mas hatinya merasa lega, tongkat lalu digunakan lagi untuk membabat pinggang lawannya. Serangan itu hebat sekali, sehingga mengeluarkan suara hembusan angin sangat hebat. Meta padri yang semula nampak meramelek itu tiba-tiba terbuka lebar, badannya yang pendek kurus tiba-tiba melesat tinggi ke atas, sepasang gelang ia terlepas dari tangannya menyambar kepala lawannya. Oeya Cheong menarik kembali serangannya, dengan satu gerakan memutar tongkat digunakan untuk menyapu rantai yang menghubungkan antara gelang dengan tangan si padri, ia melakukan semua itu dengan suatu gerakan yang luar biasa cepatnya. Padri pendek kurus itu agaknya dapat lihat Oeya Cheong memandang rendah dirinya. Ia segera memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, badannya naik membung lagi ke atas setinggi 7-8 kaki, dan sepasang gelangnya ikut naik membung untuk menghindarkan serangan Oeya Cheong. Tetapi Oeya Cheong tidak menghentikan serangannya, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, melompat ke atas, tongkatnya terus meluncur untuk menotok lawannya. Padri Tibet itu tiba-tiba mengerahkan tangan kanannya, gelang masnya melesat keluar dan tepat mengalungi ujung tongkat Oeya Cheong, kemudian badannya luncur turun. Oeya Cheong diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, tongkatnya dikibaskan ke atas. Meskipun ia bergerak demikian dengan badan masih terapung, tetapi karena sudah mahir kekuatan tenaga dalamnya, kekuatan gerakan tangannya itu juga sangat hebat. Padri Tibet yang sedang meluncur turun itu dikibaskan secara demikian tiba-tiba terlempar bagaikan layang yang putus talinya. Di tengah udara ia berputaran dan kemudian melesat sejauh 4-5 tombak, baru melayang turun ke tanah. Tetapi Oeya Cheong yang mengeluarkan serangan dengan badan terapung, sekalipun berhasil melemparkan lawannya, tetapi ia sendiri juga tidak berhasil kendalikan dirinya, maka ketika sepasang kakinya menginjak tanah, sudah menimbulkan getaran hebat pada dirinya. Padri Tibet itu ketika jatuh di tanah, ternyata tidak mendapat luka apa-apa, ia lompat melesat lagi menghampiri lawannya. Oeya Cheong tidak menantikan datangnya padri itu, ia sudah lompat menyambut sambil menyerang. Serangan itu nampaknya biasa tidak ada apa yang aneh, tetapi karena ia menggunakan tenaga dalam, sehingga tongkatnya mengeluarkan suara menderu-deru. Padri Tibet itu agaknya sudah tahu bahwa orang tua kurus kering itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang hebat, maka ia tidak berani menyambut serangannya, sambil berputaran ia mengelakkan serangan tersebut. Serangan Oeya Cheong dengan demikian mengenai tempat kosong, tetapi ia merubah dengan cepatnya dan kali ini tongkatnya membabat pinggang lawannya. Padri Tibet itu masih belum sempat balas menyerang, sudah disusul oleh serangan selanjutnya, ia terpaksa lompat melesat ke samping untuk menghindarkan serangan tersebut. Oeya Cheong dengan gerakannya yang cepat luar biasa, dan beruntung sudah meluncurkan dua kali serangan, karena ia tidak berhasil merebut posisi lebih dulu, maka ia melanjutkan serangannya dengan cepat, dalam waktu sekejap mati saja padri Tibet itu sudah terkurung oleh bayangan tongkat yang dibarengi oleh menderunya suara angin. Sepuluh jurus kemudian nampaknya sudah terlihat siapa yang lebih unggul dalam pertempuran itu, padri Tibet kurus kering itu didesak oleh serangan Oeya Cheong, gerak kakinya nampak mulai kalut, sehingga tidak sanggup melakukan serangan pembalasan. Laki-laki tinggi besar itu, tiba-tiba maju dan berkata kepada padri tinggi kurus dengan suara sangat perlahan. Padri tinggi kurus itu gelengkan kepalanya, perlahan-lahan memejamkan sepasang matanya. Dua orang itu berbicara dengan menggunakan bahasa wihur, sehingga tidak dimengerti oleh Inkyu Leong, tetapi dari sikap dua orang itu, dapat dilihat sedikit maksud pembicaraan mereka itu. Imam dari Gunung Maosan lalu berkata kepada Inkyu Leong dengan suara perlahan, Saudara I.N., padri tinggi kurus itu, kalau dilihat dari sikapnya, agaknya tidak menghiraukan nasib padri yang sedang bertempur itu, maka pertandingan ini mungkin pihak kita yang akan mendapat kemenangan. Dalam hati Inkyu Leong juga merasa heran, tetapi ia sendiri selalu waspada dan berjaga untuk menghadapi kepandayan orang golongan Bip Chong. Dalam hatinya masih belum berani percaya anggapan kawannya itu. Selagi masih merasa curiga, tiba-tiba terdengar suara bentakan O.I.Y. Cheong, kemudian disusul oleh suara jeritan ngeri. Ia segera dapat lihat O.I.Y. Cheong berdiri di tengah lapangan sambil melintangkan tongkat di tangannya, sedangkan padri Tibet kurus kering itu sudah menggeletak di tanah dalam keadaan remuk kepalanya. Imam dari Gunung Maosan lantas lompat masuk ke dalam kalangan sambil menenteng pedangnya, kemudian berkata dengan nada suara dingin, pertandingan pertama sudah selesai, sekarang dalam pertandingan kedua ini siapa yang ingin bertanding dengan pentro? Padri Tinggi Kurus tiba-tiba berpaling kepada laki-laki tinggi besar itu dan berkata dengan menggunakan bahasa wikhur, imam ini nampaknya mempunyai kekuatan tenaga dalam hebat sekali, kepandainya pasti lebih hebat daripada orang tua kurus kering itu, aku sendiri masih perlu menghadapi In-Qiuliong yang lebih liai itu, maka dalam pertandangan ini, kita harus majukan siapa? Laki-laki tinggi besar dan tegap itu segera menjawab dengan menggunakan bahasa wikhur juga, sayangkum Tok Susyok tidak ikut sama-sama kita, jikalau ia ada, kepandainya lebih dari cukup untuk menghadapi imam itu. Wajah Padri Tinggi Kurus itu nampak berubah, kemudian berkata, Kim Tok Susyokmu gemar sekali dengan kepandainya ilmu silat daerah Tionggoan, ia juga menentang bermusuhan dengan orang-orang rimba persilatan daerah Tionggoan, ia berkata bahwa daerah Tionggoan sangat luas, dalam rimba persilatan terdapat banyak sekali orang yang berkepandainya tinggi, bermusuhan dengan orang-orang rimba persilatan daerah Tionggoan, pasti akan mengalami suatu kekalahan total, aku takut ia akan menggagalkan usaha kita, maka sudah ku masukkan dalam tahanan, orang-orang kita sekarang ini, banyak yang mengerti ilmu pelajaran batin golongan kita. Jika hanya menggunakan kepandainya ilmu silat untuk menghadapi lawannya barangkali sulit untuk merebut kemenangan. Bagaimana kalau aku sendiri menghadapi padanya dalam tiga pertandingan, kalau ingin merebut kemenangan, harus dapat menangkan dua kali, maka pertandingan babak kedua ini sangat penting, aku sudah berkeputusan, menggunakan ilmu batin yang tertinggi dalam golongan kita untuk menghamburkan tenaga murni mereka sehingga menyapu bersih orang-orang rimba persilatar daerah Tionggoan yang turut dalam pertandingan ini, maka asal kau sanggup bertahan seratus jurus jangan sampai dikalahkan sudah cukup. Laki berbadan tegap itu lalu berjalan keluar dengan tindakan lebar sambil berkata, untuk melayani sampai seratus jurus, aku yakin masih sanggup. Ia lalu mengeluarkan sepasang benda masian gamar lapan, benda itu bentuknya sepanjang satu kaki lebih dan lebar kira-kira satu dim, diletakkan ke dalam dua tangannya. Imam dari Gunung Maosan sudah siap sedia, begitu orang yang akan menghadapinya itu muncul di dalam kalangan, akan diserang dengan segera. Karena mereka sudah dapat melihat gelagat pada saat itu, apabila mengulur waktu semakin lama, semakin tidak menguntungkan bagi pihaknya sendiri, sebab kawan padri Tibet itu berbicara menggunakan bahasa wihur yang tidak dimengerti oleh Enkyuliong dan kawan-kawannya sehingga dirasakan oleh mereka bahwa gerak-gerak kawanan padri itu sangat aneh dan menakutkan, maka mereka semua sudah bertekad hendak mengakhiri pertandingan itu secepat mungkin. Tetapi Imam dari Gunung Maosan itu setelah menyaksikan senjata laki-laki besar dan tegap itu nampaknya sangat terkejut, ia lalu berkata, senjatamu ini apakah terdapat tanda tulisan? Laki-laki itu tersenyum, kemudian berkata dengan menggunakan bahasa Han, Benar, bagaimana kau tahu? Imam dari Gunung Maosan itu terdengar kata-katanya yang ditujukan kepada dirinya sendiri, apakah benar ia masih berada di dalam dunia setelah berdiam sejenak? Ia lalu berkata kepada satu aki ini, Bolehkah aku melihat senjatamu itu? Laki-laki besar tegap itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjukkan senjatanya itu seraya berkata, Boleh saja, silahkan kau lihat. Imam dari Gunung Maosan mengamat-amat dengan seksama, ternyata di atas senjata yang mirip dengan papan atau pelat mas itu terdapat tulisan yang berbunyi, tanda perintah menangkap Sukma. Sedangkan di atas pelat yang terbuat dari perak itu terdapat tulisan yang berbunyi, tanda perintah memanggil Sukma. Bunyi dari tulisan itu sudah cukup membuat berdiri bulu Roma orang yang melihatnya. Wajah imam dari Gunung Maosan itu berubah seketika, tetapi dengan cepat ia sudah tenang lagi, dengan nada suara dingin ia bertanya, di mana orang yang menggunakan senjata ini? Imam itu meski di luarnya nampak sangat tenang, tetapi ia tidak berhasil mengendalikan tergetarnya perasaan hatinya, maka pertanyaan yang diajukan itu belum mencakup arti sebenarnya yang hendak dikeluarkannya. Laki-laki besar dan tegap itu menjawab dengan nada suara dingin, titik orang yang menggunakan sepasang senjata ini adalah aku sendiri. Jawaban itu mengandung ejekan sangat tajam, sehingga imam dari Gunung Maosan itu yang mendengarkannya seketika menjadi murka, sambil mengkibaskan pedang. Di tangannya ia berkata dengan sikap besar, sekalipun si iblis tua yang menggunakan senjata itu menunjukkan diri sendiri, aku juga tidak takut. Ia lalu menggerakkan pedangnya untuk menikam. Laki-laki besar dan tegap itu selagi hendak menggunakan senjata di tangannya untuk menutup dirinya, serangan imam itu tiba-tiba ditarik kembali. Kiranya ia tiba-tiba teringat kedudukannya sendiri yang sangat tinggi di dalam rimba persilatan di daerah Tionggoan, maka perbuatannya yang bergerak lebih dahulu terhadap lawannya sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang merendahkan kedudukannya sendiri, maka ia membatalkan serangannya. Laki-laki besar dan tegap itu sebaliknya sudah menggunakan kesempatan tersebut untuk merebut posisi. Plat mas dan peak digunakan untuk melancarkan serangan saling menyusul. Serangan demikian, jarang tampak di dalam kalangan Kang O, sepasang senjata plat itu bukan digunakan untuk menyerang secara berbareng atau saling berganti mengarah dua bagian lawannya, sebaliknya saling menyusul dengan kera satu lebih dahulu dan yang satu belakangan. Serangan secara demikian merupakan suatu kera, tersendiri. Imam dari Gunung Maosan segera mengeluarkan suara bentakan keras, benar ada kepandaya ilmu silat tersendiri iblis tua itu. Ia lalu menggerakkan pedang panjang di tangannya, dengan satu gerak tipu sinar emas bertebaran dalam kabut, pedang di tangannya itu menimbulkan bayangan ribuan pedang di hadapan lawannya. Sebentar terdengar suara beradunya senjata, laki-laki besar dan tegap itu tiba-tiba melompat mundur sejauh lima kaki. Kiranya imam dari Gunung Maosan itu hebat sekali kekuatan tenaga dalamnya, ketika senjata kedua pihak saling beradu, laki-laki besar dan tegap itu segera dapat merasakan tidak sanggup menyambuti serangan lawannya, maka ia dengan cepat lompat mundur sambil menarik kembali serangannya. Ia sengaja mengulur waktu, sekalipun sanggup menyambut serangan pedang lawannya yang hebat, namun dia tidak mau berbuat demikian. Imam dari Gunung Maosan mengejar dengan serangannya, Kali ini ujung pedang digunakan untuk menikam dada lawannya. Laki-laki besar dan tegap itu menggunakan senjata pelat masnya untuk menangkis pedang lawannya, sedangkan senjata pelat perak di tangan lainnya digunakan menyerang pundak lawannya. Gerak tipu serangan orang itu sangat aneh, meski dalam tangannya ada dua macam senjata, tetapi di waktu turun tangan menyerang lawannya, seolah-olah serangan itu dilakukan oleh dua orang. Imam dari Gunung Maosan dengan cepat menyingkirkan dua senjata laki-laki kemudian melakukan serangan dengan suatu gerakan menikam lagi. Dua lawan itu meski baru bertanding beberapa jurus saja, tetapi orang-orang yang menyaksikan semua telah mengetahui bahwa itu adalah suatu pertandingan yang sangat hebat dan berbahaya, meskipun nampaknya senjata kedua pihak tidak terlalu tegang, tetapi setiap kali sehabis melakukan serangan, selalu disusul oleh serangan yang lebih hebat. Wajah dan sikap imam dari Gunung Maosan nampaknya sangat serius, ia berdiri sambil melintangkan pedangnya. Sedang laki-laki besar dan tegap itu sepasang matanya terbuka, lebar ia berdiri sejauh 4-5 kaki, sikapnya juga nampak berubah sungguh-sungguh. Kiranya kedua pihak setelah mengadu kekuatan, semua sudah merasakan telah menemukan tandingan kuat yang belum pernah ditemukan pada waktu sebelumnya. Imam dari Gunung Maosan saat itu sudah tahu bahwa laki-laki besar dan tegap itu telah mewarisi kepandaian iblis tua, yang menggunakan sepasang senjata aneh itu, dahulu sepasang senjata pelat itu pernah satu kali menggemparkan rimba persilatan daerah Tionggoan, sungguh tidak disangka bahwa orang yang menggunakan senjata itu setelah menghilang beberapa puluh tahun lamanya, senjata itu kini telah muncul lagi di dalam kuil tua di daerah pegunungan yang sepi dan sunyi itu. Selagi kedua pihak sedang mengumpulkan kekuatan dan hendak bertanding lagi, tiba-tiba terdengar tiga kali suara bunyi tambur yang kemudian disusul oleh bunyi gemereng dan tetabuhan lainnya, sehingga menimbulkan suatu irama musik dalam kalangan ilmu Buddha daerah Tibet. Kawanan padri yang berdiri di tempat masing-masing, tiba-tiba bergerak dengan mengikuti suara irama tersebut. Padri tinggi kurus yang mengenakan pakaian yang beraneka warna itu tiba-tiba berbangkit, ia maju melalui batu dupa, kemudian duduk bersilah, setelah itu ia mengeluarkan suara bentakan keras dan suara tetabuhan itu berhenti dengan mendadak, kawanan para padri itu lantas pada duduk. Tempat kawanan padri itu, semua telah berubah dari tempat yang semula, masing-masing merangkapkan kedua tangan di atas dadanya sambil memejamkan matanya. Perbuatan aneh kawanan padri itu membuat Inkyuliong merasa tidak sabar lagi, ia merasa bahwa dengan kera demikian, pasti di pihaknya sendiri yang akan mengalami kerugian, maka ia segera berjalan keluar dan berkata kepada padri tinggi kurus sambil mengangkat tangan memberi hormat. Taesu ingin lekas mendapat kemenangan, Xiaotei juga beranggapan bahwa lebih cepat mendapat keputusan adalah lebih baik. Padri tinggi kurus itu menjawab dengan menggunakan bahasa Han, maaf Pin Cheng tidak mengerti maksud ucapan Inchungcu. Xiaotei ingin supaya pertandingan Xiaotei dengan Taesu dimajukan waktunya agar dimulai dengan serentak. Di pihak kalian sudah menang satu kali apabila pertandingan kedua dan ketiga dilangsungkan serentak? Bukankah kalian tidak akan merasa dirugikan? Meski dalam hati Inkyuliong memaki kelicinannya padri Tibet itu, tetapi mulutnya masih berkata sambil tersenyum, sekalipun kita menang satu kali lagi, namun khawatir bahwa pertandingan ini masih akan terus berlangsung, maka sebaiknya dilakukan secara serentak, supaya yang menang dan pihak yang kalah semua merasa takluk benar-benar. Padri itu masih akan menolak, tetapi Inkyuliong sudah bertindak. Chungcu itu diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya lalu meluncurkan serangan dari jarak jauh. Ketika serangan yang hebat itu meluncur keluar dari tangannya, orangnya juga menerjang maju menyusul dengan serangannya yang lebih hebat. Kiranya Inkyuliong yang sudah mengetahui bahwa Ongkiat dijatuhkan oleh padri itu dengan menggunakan kekuatan ajaib dari sepasang matanya, maka ketika melihat kawanan padri bergerak sambil membunyikan suara tetap buhan, ia sangsi kawanan padri itu akan menggunakan akal muslihat jahat, maka hatinya merasa tidak tenang. Itulah sebabnya maka ia mau tidak mau lalu mendesak padri itu supaya segera mengadakan pertandingan dengannya. Padri tinggi kurus itu sepasang tangannya yang dirangkapkan di atas dadanya tiba-tiba mendorong keluar untuk menyambut serangan Inkyuliong yang hebat itu seraya berkata sambil ketawa, hebat sekali kekuatan tenaga Inchungcu. Inkyuliong juga merasa bahwa kekuatan tenaga padri itu juga sangat hebat, sehingga dalam hatinya diam-diam juga merasa kagum. Ketika ia mengawasinya padri itu ternyata sedang membuka lebar sepasang matanya mengawasi dirinya, tatkala pandangan matanya beradu dengan sinar mata padri itu, hatinya merasa seperti tergoncang hebat. Inkyuliong yang sejak semula sudah waspada, buru-buru berpaling, ia lalu memusatkan hawa dan kekuatan dalamnya untuk menenangkan pikirannya, kemudian tangannya bergerak menyerang lagi. Padri itu menyambut serangan tersebut dengan kerus seperti semula. Ketika dua kekuatan itu saling beradu, Inkyuliong tiba-tiba merasakan hatinya tergoncang, kakinya bergerak mundur satu langkah diam-diam lalu bertanya pada dirinya sendiri, benarkah kekuatan padri ini lebih tinggi dari kekuatanku sendiri? Dengan tanpa sadar ia angkat kepalanya memandang padri itu lagi. Pada saat itu dari sinar mata padri tinggi kurus itu, seolah-olah ada benda yang meluncur keluar menyusup ke dalam hulu hatinya sendiri, hatinya kembali dirasakan tergoncang, maka ia buru-buru pejamkan sepasang matanya untuk mengatur pernapasannya. Tiba-tiba terdengar suara ketawanya padri tinggi kurus itu yang kemudian berkata kepadanya, Inchung Cukau bukan. Tandingan pinceng, lebih baik lekas mengaku kalah, supaya terhindar dari luka parah, itu sangat tidak berharga bagi dirimu. Setiap patah perkataan padri itu seolah-olah mengandung ancaman yang dapat merenggut nyawa orang. Inchung Cukau yang mendengarkan suara aneh itu, hatinya berdebar keras, badannya menggigil, ia buru-buru memusatkan kekuatan tenaga dalamnya untuk menghindarkan perasaan itu. Karena ia mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat sempurna, maka begitu memusatkan pikirannya, perasaannya segera tenang kembali, sedang dalam hatinya terus memikirkan, entah kepandain ilmu apa yang digunakan oleh padri itu, apakah benar golongan bitcong dapat menggunakan ilmu gaib yang mujizat? Selagi pikirannya bekerja memikirkan soal itu, tiba-tiba merasakan suatu kekuatan tenaga hebat menyerang dadanya. Kepandain dan kekuatan cungcu itu, di dalam rimba persilatan daerah Tionggoan merupakan suatu tokoh kuat yang jarang terdapat, sejak muncul di dunia Kang Noyo selama 15 tahun telah menundukkan semua orang kuat rimba persilatan dalam tujuh provinsi daerah selatan sungai Tiongkang, tidak mengherankan daya refleksnya melebih dari orang lain, ia segera dapat merasakan hebatnya serangan itu, belum sempat ia membuka matanya sepasang tangannya mendorong keluar. Serangan padri itu meski hebat, tetapi ternyata dapat ditolak oleh sambutan serangannya sendiri. Selagi hendak balas menyerang, tiba-tiba mendengar suara kata-kata padri tua itu yang sangat menusuk hatinya, Inkyuliong, kau sudah terluka oleh serangan ilmu tunggal dalam golonganku yang mengandung hawa dingin, jikalau kau tidak mau. Mengaku kalah, dalam waktu tiga jam hawa dingin itu akan menyerang jantungmu sehingga binasa. Ketika Inkyuliong mendengar suara itu, kekuatan tenaga dalam sekujur badannya segera dirasakan jauh berkurang, sehingga kekuatan tenaga serangannya juga berkurang. Suara tertawa aneh yang menyeramkan terdengar pula ke dalam telinganya, suara itu dalam pendengarannya seolah-olah suara dari dalam neraka. Ketika suara tertawa itu berhenti, terdengar pula suara kata-katanya padri Tibet itu yang sangat dingin, Inkyuliong, Pinceng mengingat bahwa kepandayanmu ini tidak mudah kau dapatkan maka tidak tega melukai dirimu, sekarang aku memberi nasihat yang terakhir kepadamu apabila kau tidak segera menyerah kalah, Pinceng terpaksa akan menurunkan tangan kejam. Inkyuliong terus memejamkan sepasang matanya, ia tidak berani membuka, sebab ia sudah dapat merasakan bahwa sinar mata padri Tibet itu sangat aneh, apabila berpandangan dengannya hatinya segera tergoncang hebat. Siapa tahu setelah ia pejamkan matanya, perasaannya dibikin kalut oleh suara kata padri itu yang seolah-olah hendak mencabut nyawanya. Tetapi sebagai seorang yang mempunyai kepandayan sudah sempurna, meskipun perasaannya dikalutkan oleh suara padri Tibet itu, tetapi ia masih dapat menahan tidak sampai roboh. Sambil mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk melindungi dirinya, hatinya memikirkan caranya untuk menghadapi padri itu, ia berpikir, dalam keadaan seperti ini terpaksa menyerangnya dengan care, tidak terduga-duga, lalu mengadakan pergulatan dengan care pendek supaya ia tidak sempat mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Karena berpikir demikian maka setelah mengerahkan semua kekuatannya ia berlaku sangat letih supaya mengalihkan perhatian lawannya. Suara yang amat dingin dari padri Tibet itu terdengar pula di dalam telinganya, Inkyuliong, kau masih ada urusan apa yang masih belum selesai. Inkyuliong tiba-tiba memperdengarkan suara bentakan keras, memutuskan ucapan padri tinggi kurus itu, dengan sepasang metemendelik, ia lompat menerjang. Padri Tibet tinggi kurus itu agaknya tidak menduga perbuatan Inkyuliong itu, namun demikian sepasang kakinya masih bisa bergerak lompat ke atas, kemudian melompat ke belakang batu pendupaan. Dua padri yang melindungi padri tinggi kurus itu, segera maju serintak menahan Inkyuliong. Tiga buah senjata yang berupa kecer, melesat melayang ke arahnya. Inkyuliong dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan sepasang tangannya untuk memukul jatuh tiga senjata itu, badannya melesat setinggi dua tombak, dengan gerakannya bagaikan burung elang menyambar burung darah dengan cepat menerjang padri tinggi kurus itu. Sebagai seorang yang menduduki orang kuat kelas satu dalam merimba persilatan, kekuatannya sudah tentu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan orang-orang Kang Oung biasa, padri Tibet itu meskipun tidak suka bertempur dengan jarak dekat dengannya, tetapi dengan kedudukannya sebagai ketua golongan Bip Chong, sudah tentu tidak dapat menyingkir terus-menerus dari serangan Inkyuliong, terpaksa ia juga mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, sambil mendorong keluar sepasang tangannya, ia ingin mendesak balik Inkyuliong sebelum kakinya menginjak tanah. Siapa tahu Inkyuliong sudah bertekad hendak mengadu jiwa, ketika melihat serangan hebat itu segera menggunakan ilmu memberatkan badannya meluncur turun ke bawah. Kekuatan hebat sedang menyerang badan Inkyuliong yang sedang luncur turun, tetapi masih tidak sanggup merintangi lajunya badan Inkyuliong yang sedang luncur turun itu. Ketika kaki Inkyuliong menginjak tanah, mulutnya segera menyemburkan darah merah dengan cepat ia bergerak maju lagi menyerang dengan tangan dan kakinya. Serangan gencar itu, bukan saja ia lakukan dengan cepat, tetapi setiap serangan yang juga mengandung kekuatan tenaga dalam yang hebat, sehingga padri tinggi kurus itu terpaksa mundur sampai lima langkah. Inkyuliong tidak menunggu lawannya membuka mulut kembali ia lompat menyerang sambil keluarkan bentakan keras. Kali ini ia mengendorkan serangannya dan berkata dengan nada suara dingin, Sudah lama Xiaotei dengar kepandaya ilmu silat golongan Bip Chong yang sangat aneh, siapa tahu pandangan itu bukan seperti apa yang telah disaksikan dengan matuk kepala sendiri, apabila Taishu mempunyai keberanian, sambutlah seranganku ini. Ditantang demikian padri tinggi kurus itu dengan tanpa sadar sudah mengeluarkan dua tangannya untuk menyambut serangan tersebut. Inkyuliong tiba-tiba mempercepat serangannya, ketika terdengar suara beradunya dua kekuatan yang sangat perlahan, badan kedua jago itu dengan serentak tergetar hebat, tetapi telapak tangan kedua orang itu tidak segera terpencar. Beradunya dua pasang telapak tangan itu seolah-olah kedua pihak sudah memusatkan seluruh kepandayanya, maka setelah saling beradu, kedua pihak menarik napas panjang lalu pejamkan matanya seolah-olah belum mengatur baik pernapasannya, siapapun tidak mempunyai tenaga untuk membalas menyerang lagi. Di lain pihak, imam dari Gunung Maosan dan laki-laki besar dan tegap itu juga sedang berlangsung suatu pertandingan yang ganas dan hebat. Dengan kepandayan dan kedudukan imam dari Gunung Maosan itu, ternyata masih tidak berani memandang ringan senjata yang hanya merupakan sepasang pelat itu, ia bertempur dengan ker hati-hati dan menggunakan seluruh kekuatannya. Laki-laki besar dan tegap itu, setelah dua kali mengadu kekuatan dengan imam dari Maosan itu, sudah tahu kalau menjumpai suatu musuh kuat, untuk menghadapi musuh sekuat itu sesungguhnya tidak mudah akan mempertahankan kedudukannya sampai seratus jurus, maka ia selalu siap sedia, asal musuh tidak bertindak, ia juga tidak mengerak, sedapat mungkin ia mencoba berusaha untuk mengulur waktu. Semua apa yang telah terjadi dengan Kiyuliong dan padri tinggi kurus itu, sudah dapat dilihat oleh imam dari Gunung Maosan yang telah sudah bahwa kawanan padri dari Tibet itu tidak akan merebut kemenangan dengan mengandalkan kepandayan ilmu silat yang sebenar-benarnya, mereka hendak menggunakan akal muslihat dan kepandayan ilmu gaib, maka care yang paling baik untuk menghadapi mereka, ialah tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan ilmunya. Karena berpikir demikian, maka pedang imam itu lalu menyerang dengan hebatnya kepada lawannya. Laki-laki besar dan tegap itu menyambut serangan lawannya dengan sepasang senjata pelat, meskipun ia dapat menahan serangan itu, tetapi orangnya telah terpental mundur sampai tiga langkah. Imam dari Gunung Maosan itu lalu berkata sambil tertawa dingin, Orang yang mewariskan kepadamu sepasang pelat ini, sekarang berada di mana, suruhlah keluar untuk menghadapi aku, mungkin masih dapat mengimbangi kekuatanku, dengan kepandayanmu yang tidak berarti ini, sesungguhnya bukanlah tandinganku. Selama mulutnya bicara, pedangnya terus menyerang dengan gencar. Kali ini, laki-laki itu tidak berani menyambut lagi dengan senjatanya, ia melompat ke samping untuk menghindarkan serangan itu, sementara sepasang senjatanya melakukan serangan pembalasan dengan gerakan yang aneh. Kita kembali lagi kepada Inkyuliong dan Padri Tinggi Kurus itu, setelah mengadu kekuatan, kedua pihak beristirahat sambil memejamkan matanya, setelah itu, keduanya lalu saling menyerang lagi. Dilihat sepintas lalu serangan kedua jago itu nampaknya tenang, dan tidak menimbulkan gelombang apa-apa, tetapi bertempur secara demikian sebetulnya merupakan suatu pertempuran yang paling berbahaya, sebab pertempuran dengan care pendek itu, kecuali menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk menjatuhkan lawannya sudah tidak ada lain care lagi, pertempuran yang mengandal kekuatan sebenar-benarnya itu, sedikit pun tidak boleh berlaku nakal, meskipun kekuatan tenaga dalam Inkyuliong lebih kuat daripada lawannya, tetapi karena sewaktu ia melayang turun terkena serangan lawannya yang mengguncangkan dadanya. Maka untuk sementara kekuatan itu menjadi berimbang. Tiba-tiba terdengar suara Padri Tinggi Kurus itu, yang menggunakan care lama, Inkyuliong, kau masih belum mau menyerah kalah, apakah kau benar-benar sudah tidak sayang jiwamu? Dengan tanpa sadarin Inkyuliong mengangkat kepala, tetapi setelah pandangan matanya beradu dengan sinar mata Padri itu, perasaannya segera terpengaruh dan kekuatannya banyak berkurang, seketika itu ia mundur tiga langkah dan jatuh duduk di tanah. Padri itu menggunakan kesempatan terebut melancarkan serangannya. Inkyuliong setelah jatuh duduk di tanah, tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya mendorong dengan seluruh kekuatannya. Serangan balasan itu mesikipun dapat menahan serangan Padri Tibet itu, tetapi ia sudah mengeluarkan darah dari mulutnya. Hiong Kian Hui yang menyaksikan cungcunya tidak berhasil menjatuhkan lawannya, dalam hati merasa cemas, sambil mengeluarkan bentakan keras, ia menerjang dan menyerang. Gats berpakaian merah itu yang sejak tadi sudah ingin terjun ke dalam kalangan, ketika melihat Hiong Kian Hui menerjang, ia segera menghunus pedangnya menyambut kedatangan orang Si Hiong itu. Pengikut Inkyuliong, kebanyakan terdiri dari orang kuat kenamaan dari daerah selatan, mereka ketika melihat Hiong Kian Hui sudah bertindak juga segera bergerak sambil menghunus senjata masing-masing. Kawanan Padri dari Tibet itu segera menyambut serangan orang-orang itu, sehingga terjadilah suatu pertempuran total.